Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Sehat, Kalimantan Selatan Bebas Tanti Yang kami hormati Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Nurul Ahadhani SKM MPH Yang kami hormati Direktur Eksekutif HIPPG UI Ibu Dr. Dr. Gigi Widya Leksmanawati Special Orthodenti MM Yang kami hormati Narasumber Dr. Rahayu Indriyashari SKM MPH MPHCN PSD Alumni The University of Queensland, Queensland, Australia Yang kami hormati Dr. Dr. Tubagus Rahmat Sendika Specialist Anak Mars Survivor Akreditasi FKTP Kemenkes Dan yang kami hormati Dr. Tono Rustiano MM Selaku moderator Serta Bapak dan Ibu peserta webinar Terdiri dari seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Dan Puskesmas di Kalimantan Selatan Yang kami banggakan Alhamdulillah puji syukur kita penjadikan Karena atas nikmat sehatnya lah Kita dapat terhubung dalam acara webinar Yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Yang bekerjasama dengan HIPPGUI HBB Institute for Public Policy and Governance Universitas Indonesia Dengan tema Kesiapan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Masa Pandemi Baiklah Bapak dan Ibu sekalian Sebelum kita mulai Saya informasikan bahwa Peserta yang terdaftar pada hari ini Ada 191 orang Dan apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya Silahkan Melalui icon Q&A Dan tidak lupa acara ini disiarkan secara langsung Melalui channel IG dan Youtube kami Yaitu Instagram At the HIPPG Dan Instagram At Asistikas Stunting Serta di Youtube HIPPG webinar Baiklah sebelum dimulai Marilah kita berdoa Khususnya untuk bangsa Indonesia ini Yang tengah menghadapi COVID-19 Dan untuk para pemimpin kita Agar diseluruh diberikan kekuatan Dalam Mengambil kebijakan Untuk mengatasi masalah kesehatan Di Indonesia Berdoa saya persilakan Selesai Bapak dan Ibu sekalian Marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Doktor Dr. Igi Widialis Manawati Special Orthodonti MM Pelaku Direktur Eksekutif HIPPG UI Waktu kami persilakan Terima kasih Mas Dwi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bapak Ibu sekalian Terima kasih Kepada Ibu Nurul Ahdani Yaitu Kepala Bidang Kesmas Kalimantan Selatan Dan juga Ibu Rahayu Indriya Sari Dan Bapak Doktor Tubagus Ramad Santika Dan Bapak Doktor Tono Rustyono Sebagai moderator Terima kasih atas Terselenggaranya Acara Kolaborasi webinar Antara HIPPG Dengan Kabupaten Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Pada siang hari ini Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian Bahwa kemarin-kemarin Pada ratas terakhir Presiden Jokowi Memerintahkan Agar Seluruh bangsa Indonesia ini Bergerak Cepat Dan Inovatif Dalam menyelamatkan Rakyat Di tengah pandemi COVID-19 ini Tentunya Berarti Kita masih tetap Harus fokus Pada program Penurunan Stunting Yaitu 14% Menjadi 14% Di tahun 2024 Sehingga Mencegah Jangan sampai terjadi Peningkatan gizi buruk Di tengah pandemi Itu adalah Satu hal yang Sangat krusial Yang harus dilakukan Makanya dengan Adanya Kolaborasi webinar Antara HIPPG Dengan Kalimantan Selatan ini Sangat bagus sekali Karena Disini dibutuhkan juga Komitmen kuat Daripada Pemimpin daerah Dan stakeholder Disini tentunya Karena dengan Kalimantan Selatan Tadi juga ada Bu Rahayu Yang sudah Melaksanakan Kolaboratif governance Tata kelola Kolaboratif Dan untuk Merangani Stunting Bisa juga Diterapkan dengan Tata kelola Kolaboratif ini Yaitu Khususnya inovasi Daripada Bapak Gubernur Itu memberikan Suatu gebrakan Yang nyata Kepada rakyat Bagaimana Cara Menurunkan Setangka Stunting Menjadi 14 di tahun 2024 Itu Tata kelola Kolaboratif ini Adalah Kolaborasi Antara Stakeholder Semua Jadi Dokter Bidan Dokter Anak Pemangku Kesehatan Perawat Juga Bapak Ibu Sekalian Ataupun Bisa juga Adanya CSR CSR Atau Donasi Donasi Atau Akademisi Juga Bagaimana Bersatu Semuanya Untuk tujuan Yang sama Yaitu Menurunkan Angka Stunting Dan Tentunya Peran Kepala Daerah Dimana Leadershipnya Akan Terlihat Kalau Leadershipnya Bagus Insya Allah Bisa Terjadi Ini semua Dan bisa Turun Karena Tata Kolaboratif Ini Yang penting Adalah Leadership Jadi Menyamakan Visi Dari Semua Pemangku Kebijakan Ini Supaya Bisa Menurunkan Angka Stunting Seperti Kita Ketahui Stunting Itu Intervensi Sensitive Dan Spesifik Kami Disini Khususnya Hanya Intervensi Spesifik Karena Langsung Ke Anak Anak Yang Seribu Hari Pertama Kehidupan Tersebut Dengan Cara Pertama Di Screen Di Poshandu Kemudian Validasi Di Puskesmas Dan Dilihat Dicari Mana Yang Red Flag Di RSUD Dan Dari Situ Kita Bisa Intervensi Dan Monitor Di Puskesmas Seperti Apa Intervensi Terhadap Anak Anak Yang Misalnya Gizi Kurang Gizi Buruk Langsung Dikasih PKMK Itu Diperbaiki Dengan Fidung Praktisnya Apakah Dimonitor Pertumbuhannya Dan Ditreatment Dengan Pangan Khususus Medis Khususus Anggaran Pemerintah Ini Tentunya Kalau Misalnya Kepala Daerahnya Dalam hal Ini Bapak Gurbenur Benar-benar Mau Menurunkan Berarti Ada Akan Ada Caranya Saya Juga Berharap Ibu PKK Ibu Gurbenur Juga Temannya Ibu Rahayu Jadi Kalau Misalnya Bisa Bersama-sama Sangat Bagus Kami HIPBG HBB Institut Public Policy Governance Ini Sangat Peduli Dengan Masa Depan Bangsa Seperti Cita-cita Bapak Profesor B.J. Habibie Beliau Memang Ingin Mencerdaskan Bangsa Dan Ingin Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Itu Diawali Dari Seribu Hari Pertama Anak Kalau Misalnya Anak Yang Sudah Tidak Ada Stunting Sudah Bagus Kita Bisa Lebih Memberikan Injeksi Gizi Sehingga Mereka Bisa Menjadi Manusia Yang Unggul Yang Bisa Berkompetisi Di Era Global Nantinya Saya Rasa Itu Dari Saya Terima Kasih Semoga Nanti Bapak Ibu Peserta Webinar Ini Apabila Ada Pertanyaan Silah Pertanya Mungkin Kalau Nanti Kita Di Akhir Ada Seperti Questionnaire Boleh Dibaca Boleh Di Ikut Serta Untuk Feedback Buat Kita Juga Kalau Ada Kurang-kurangnya Silahkan Memberi Email Kepada Kita Dan Webinar Ini Bisa Dilihat Juga Secara Live Dari Account Instagram Kita Yaitu IG The HIPPG Ataupun Juga Kita Punya Instagram Stunting Yaitu At Aksi Cegah Stunting Dan Kalau Misalnya Untuk Teman-temannya Yang Tidak Bisa Melihat Itu Atau Tidak Bisa Masuk Kedalam Ini Kita Mereka Bisa Lihat Juga Di Youtube Channel Kita HIPPG Webinar Saya Rasa Itu Dari Saya Mungkin Supaya Tidak Lama-lama Lagi Silahkan Diteruskan Selamat Mengikuti Webinar Semoga Bermanfaat Untuk Bangsa Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ibu Dia Maka Saya Serahkan Langsung Untuk Memandu Acara Selanjutnya Yaitu Saya Panggilkan Dr. Rtono Rustiano Laku Moderator Waktu Saya Percelahkan Baik Terima Kasih Mas Dwi Dan Ibu Widya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Narasumber Yang Saya Hormati Ibu Nurul Ibu Rahayu Dan Dr. Rahmat Dan Para Peserta Yang Saya Hormati Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Ibu Widya Tadi Bapak Presiden Itu Menginginkan Rakyat Indonesia Tahun 2024 Mencapai 14% Dari sekarang Posisi sekarang Sekitar 27-28 Atau Nanti Diterangkan Berapa Di Kalimantan Selatan Kita Harus Mencapai Itu Oleh Karena Itu Dalam Forum Ini Kita Ingin Tahu Seperti Apa Kondisi Yang Ada Di Kalimantan Selatan Apa Yang Sudah Dilakukan Mampukah Kita Mencapai Target Itu Lalu Nanti Bu Rahayu Menyampaikan Bentuk Kolaborasi Governance Yang Bisa Diterapkan Nanti Terakhir Dr. Rahmat Akan Menyampaikan Rangkaian Yang Harus Kita Lakukan Supaya Di Akhir Tahun Ini Tahun Depan 14% Itu Bisa Kita Capek Bapak Ibu Yang Saya Hormati Ada Tiga Pembicara Nanti Saya Akan Bagi 15 Menit Pertama Ibu Nurul Ahdani Dari Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesmas Untuk Menyampaikan Paparannya Selama 15 Menit Untuk Menggambarkan Seperti Apa Yang Terjadi Dan Apa Yang Sedang Dilakukan Sesudah Itu Lanjut Dengan Ibu Menyampaikan Kolaboratif Governance Dalam Penjagaan Stunting Terutama Untuk Rekofusing Gizi Bagi Remaja Dan Wanita Mungkin Juga Nanti Bagaimana Ke Balitanya Nanti Terakhir Nanti Dokter Rahmat Saya Persilahkan Ke Ibu Nurul Terlebih Dulu 15 Menit Silahkan Baik Terima Kasih Kepada Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita Semua Dan Selamat Siang Menjelang Sore Minta maaf Karena saya Di ruangan Dengan Jadi saya Pakai Masker Tadi ada Gangguan Teknis Ruangan Saya Jadi begini Terima kasih Juga Kepada Habibi Institute For Public Police And Governance UI Yang Sudah Bekerja Yang Sudah Mendukung Kegiatan Ini Sepenuhnya Sehingga Terlaksana Acara Ini Baik Mungkin Saya Langsung Aja Menyampaikan Silahkan Slide Sayangan Situasi Stunting Di Kalimantan Di Kalimantan Selatan Jadi saya Menggambarkan Saat Ini Bagaimana Kondisi Stunting Kita Di Kalimantan Selatan Beberapa Tahun Terakhir Ini Memang Kegiatan Kita Maksimal Untuk Stunting Dan Ini Didukung Penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Yaitu Dalam Hal Ini Kita Sudah Membentuk Kapidua S Tim Koordinasi Yang Terdiri dari Lintas Sektor Dan Lidingnya Diketuai Ketua Harian Oleh Beberapa Jadi Dinas Kesehatan Hanya Sebagai Pelaku Teknis Saja Alhamdulillah Kita Sudah Terbentuk Kemudian Gambaran Di Kalimantan Selatan Nah Ini Ada Peta Balitas Stunting Di Kalsel Tahun 2018 Kami Bandingkan Dengan Nasional Hasil Di Kalimantan Selatan Di Kesehatan Di Kalsel 33,1 Nasional Kita 30,8 Jadi Kalimantan Selatan Satusnya Berada Di atas Nasional Kemudian 2019 Dari Survei Gisi Balita Indonesia Di atas Nasional Juga Kita 31,75 Tapi Turun Dari 2018 Alhamdulillah Kita Ada Upaya Menurunkan 2% Nah Itu Ada Hasil Risks Kesehatan 2018 Dimana Dari 13 Kabupaten Kota Yang Paling Tinggi Adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara 37,74 Para Peserta webinar Bisa melihat Jadi yang Paling Rendah Di sini Dari Tanah Bumbu Tapi Nanti Dilihat Berikut Tahun Berdasarnya Ke arah mana Hulu Sungai Utara Lanjut Kemudian Samping Pada Balita Ini Situasi Kita Dari Risks Kesehatan 2013 Sampai 2015 Kemudian Kita Pantau Untuk Progres Program Melalui Pemantauan Status Gisi Waktu itu Kemudian 2018 Aplikasinya Berubah Melalui Elektronik Pemantauan Gisi Balita PPGBM Berbasis Masyarakat Dan Itu Untuk Melihat Kemajuan Progres Dari Untuk Bisa Menentukan Kebijakan Kegiatan Lintas Intervensi Spesifik Jadi Provinsi Kase Dari 2013 Sampai Kalau Risks Dari 44,2 Turun Menjadi 33,8 Persen Dari Risks S-DAS Nah Untuk Kemajuan Setiap Tahun Pada Tahun 2019 Belum Ada Risks S-DAS Tapi Kita Menggunakan EPPGBM Per 31 Desember 18,98 Persen Mudah-mudahan Nanti Kalau Risks S-DAS Dilaksanakan Kita Bisa Tetap Turun Lagi Nah Ini Jadi Sekitar 11,11 Persen Dari 2013 Sampai 2018 Kase Bisa Turun Selama 5 Tahun Lanjut Saya kira Slide Berikutnya Ini Hasil Study Status Gisi Indonesia Tahun 2019 Nah Ini Dari Lidbangkes Kementerian Kesehatan Kase Berada Di Posisi 31,75 Persen Target Provinsi Pada Tahun 2021 31 Persen Tapi Nah Untuk Nasional 2024 14 Persen Ini Kita Mau Mencapai 20 Persen Mungkin Harus Upaya Berat Upaya Keras Nah Ini Untuk Pelaksanaan Kegiatan Gisi Masyarakat Dalam Masa Pandemik Selama Ini Kami Tampilkan Dalam Bentuk Dokumentasi Jadi Kami Sudah Melakukan Ini Untuk Tahun 2020 Selama Masa Pandemik Karena Kita Tahu Indonesia Dunia Pada Saat Ini Mengalami Pandemik Sehingga Banyak Kendala Yang Kita Lakukan Tidak Seperti Sebelumnya Walaupun Untuk Stunting Anggaran Kita Sudah Dialokasikan Dengan Maksimal Kegiatan Juga Dimaksimalkan Tapi Ada Beberapa Kegiatan Juga Kita Direfocusing Untuk Penanganan Masalah COVID Jadi Kita Sudah Melaksanakan Counseling Pemberian Makanan Bayi Dan Anak PMBA Nah Ini Implementasinya Sudah Dilaksanakan Di tingkat Puskesmas Dan Di Desa Jadi Pelatihan Counseling Petugas Kita Sudah Dilatih Ke pusat Kemudian Diimplementasikan Dengan Bapel Kes Dan Dilanjutkan Di tingkat Masyarakat Lanjut Kemudian Ini Kita Terus Melakukan Pelaksanaan Surveilan Gisi Ini Mungkin Yang Menguntungkan Dan Memberikan Kontribusi Pelaksananya Pemantauan Stunting Kita Di masa Pandemik Yaitu Melalui Elektronik Pencatatan Pelapuran Gisi Berbasis Masyarakat Nah Kita Sempat Melakukan Ini Di awal-awal Pandemik Tapi Waktu itu Belum Dinyatakan Status Pandemik Indonesia Jadi Kita Sempat Melakukan Pertemuan Dua Angkatan Sempat Angkatan Sekaligus Waktu itu 4 Januari Begitu Selesai Langsung Awal Maret Kita Dinyatakan Status Pandemi Alhamdulillah Ini Sudah Selesai Kalau enggak Kita Kalimantan Kalimantan Selatan Kalimantan 72,9% Ini Untuk Cakupan Entry Datanya Ini Untuk Cakupan Entry Data Alhamdulillah Kalimantan Selatan Sudah Berada Di Urutan 1 Ke 5 Dari 34 Provinsi Jadi Hampir 80% Sudah Saya Kira Lanjut Nah Ini Kegiatan Pemantauan Bali Takurus Dan Kita Tetap Melakukan Distribusi PMT Jadi Kegiatan Kegiatan Ini Adalah Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Ini Sifatnya Intervensi Spesifik Ada Pemantauan Balita Kurus Nah Ini Ada Pemantauan Status Gisi Balita Ini Kita Tetap Kurus Memantau Ini Dan Nanti Setelah Selesai Kita Baru Dilakukan Oleh Petugas PPGM Yang Sudah Ditunjuk Oleh Kabupaten Kota Nah Ini Salah Satu Dokumentasi Yang Dilaksanakan Pada Saat Masa Pandemik Ini Di Puskesmas Sungai Bilu Di Banjar Masin Kemudian Di Puskesmas Di Kabupaten Tapin Mereka Tetap Melakukan Operasi Terimbang Jadi Mereka Turun Bertudor Ke Rumah-rumah Masyarakat Alhamdulillah Mereka Punya APD Yang Bisa Untuk Pengamanan Petugas Kita Kemudian Nah Ini Kita Tetap Melakukan Kita Punya Anggaran Untuk Distribusi PMP Lokal Dimana Ini Sangat Bermanfaat Di Masa Pandemik Karena Pada Saat Penduduk Yang Banyak Terdampak COVID Ini Sebelum COVID Mereka Sudah Banyak Kejadian Kasus-kasus Gisi Buruk Stunting Pada Masyarakat Yang Ekonomi Lemah Dan Kita Tetap Terus Pemerintah Provinsi Melakukan Distribusi PMP Lokal Nah Seharusnya Pada Saat Puncak-puncaknya Waktu itu Sudah Mulai Jona Merah Beranjar Masin Waktu itu PSBB Kami tetap Melakukan Kegiatan Ini Tapi Petugas Kami Tidak Bisa Turun Kelapangan Waktu itu PSBB Jadi Tidak Bisa Sekaligus Melakukan Pembinaan Tapi Hanya PMP Lokalnya Kita Distribusikan Melalui Paket POS Alhamdulillah Ini Sampai Dan Ini Sangat Bermanfaat Bagi Keluarga Keluarga Bali Tagisi Buruk Kita Yang Biar Tidak Bertambah Terpuruk Lagi Di Masa Pandemik Terus Nah Ini Kita Melakukan Pendampingan Keluarga Bali Tagisi Buruk Dan Gisi Kurang Jadi Ini Dirujuk Atau Dirawat Ke Paskes Dari Anggaran Kita Kita Memberi Bantuan Transport Mereka 100.000 Perhari Selama Mereka Dirawat Dan PMP Lokalnya Juga Dari Kita Kemudian Tapi Ini Sempat Kami Lakukan Di masa Pandemik Ini Kasus Kasus Balita Gisi Buruk Kita Dan Ini Tetap Untuk Diperbaiki Dulu Supaya Tidak Stunting Menambah Di Kase Ini Kaktor Pendukung Terjadinya Stunting Kemudian Terus Slide Berikutnya Nah Ini Saat Ini Kita Sudah Melakukan Pengadaan PMT Untuk Ibu Hamil KEK Jadi Kita Saat Ini Melakukan Intervensi Spesifik Lebih Kepada Seribu Hari Prima Pertama Kehidupan Kita Intervensi Pada Saat Ibu Hamil Agar Nanti Balitanya Yang Lahir Tidak Mengalami Masalah Gisi Seperti Balita Kurus Ataupun Nanti Stunting Jadi Pengadaan PMT Tetap Kami Laksanakan Dan Saat Ini Saya Minggu Lalu Sudah Menandatangani Kontrak Mudah-mudahan Ini Cepat Karena Dari Teman-teman Di Kabupaten Kota Sudah Menunggu PMT Ini Terutama Di Masa Pandemik Ini Sangat Dibutuhkan Bagi Masyarakat Kita Di Semua Kabupaten Kota Yang Sudah Menunggu PMT Ini Untuk Segera Diterima Dan Bisa Dimanfaatkan Langsung Supaya Mereka Tidak Tidak Bertambah Terdampak Lagi pada Masa Pandemi COVID-19 Ini Lanjut Ini Kita Tetap Melakukan Kegiatan Untuk Intervensi Spesifik Kita tetap Melakukan Pelayanan Gisi Pembinaan Dengan Zoom Meeting Teman-teman Kemudian Untuk Lintas Sektor Kami Sudah Melakukan KP2S Sudah Beberapa Aksi Sudah Dilaksanakan Dan Hampir Semua Kabupaten Sudah Melakukan Rembuk Stunting Dari Ini Kemaren Tanah Bumbu HSU Papin Yang Terakhir Tiga Kabupaten Sudah Melaksanakan Rembuk Stunting Dan Kabupaten Ini Menjadi Prioritas Untuk Penanganan Stunting Yang Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Dan Didukung Oleh APBD Provinsi Nah Kemaren Rembuk Stunting Melalui Jum Meeting Dengan Dilakukannya Rembuk Stunting Ini Artinya Semua Pimpinan Daerah Sudah Berkomitmen Sudah Berkomitmen Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Intervensi Sensitif Melibatkan Semua Sektor Sektor Sesuai Dengan Fungsinya Dan Itu Tidak Hanya Sebagai Komitmen Tanda tangan Atau Dalam Bentuk Seremonial Tapi Tidak Tapi Sudah Langsung Dimasukkan Di Dalam RPJMD Mereka Masing-masing Artinya Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sudah Menjamin Anggaran Untuk Penanganan Stunting Melalui Konfergensi Percepatan Penanganan Stunting Dan Di sini Alhamdulillah Untuk Kalimantan Selatan Di Provinsi Kita Kita Didukung Penuh Oleh Kepala Bapeda Kami Dan Kita Sudah Jalan Sudah Beberapa Aksi Untuk Ada Lapan Aksi Dari KP2S Kita Sudah Melaksanakan Mudah-mudahan Nanti Tiga Kabupaten Ini Bisa Menyelesaikan Sampai Lapan Aksi Tersebut Nah Ini Selama Kegiatan Dalam Masa Pandemik Tentunya Kami Punya Kendala Dan Di Provinsi Sendiri Kami Ini Punya Tenaga Gisi Tenaga Ahli Gisinya Ada Empat Orang Di Luar Kala Seksi Tempat-empat Mereka Bertugas Di Rumah Karantina Rumah Karantina Otomatis Mereka Nggak Bisa Ke Kantor Jadi Kasihnya Kerja Sendiri Sama Kabupaten Ini Kendala Tenaga Kami Sudah Terbatas Kurang Malah Dan Sekarang Malah Tenaga Kami Untuk Pelayanan COVID Nah Untuk Kegiatan Pelaksanaan Konseling KMBA Waktu Kunjungan Terbatas Tapi Yang Digunakan Membatasi Komunikasi Dan Harus Memperhatikan Kondisi Sasaran Dan Wilayah Kemudian Untuk Kegiatan Pelaksanaan Surveil Lengisi Melalui EPPGBM Petugas Petugas Ini Masih Ada Banyak Menemui Kesulitan Mengenali Perubahan Di menu Aplikasi Artinya Menu Aplikasi Itu Sampai Sekarang Belum Bisa Maksimal Ada Perubahan Ada Perubahan Terus Tapi Sehingga Mereka Yang sudah Kenal Sebenarnya Berubah Berubah Lagi Kemudian Masih ada Petugas Dengan Beban Tugas Rangkap Jadi Petugas Petugas Desa Kita Yang Entry Data Di Puskesmas Masih Banyak Pembangunan Tugas Rangkap Apalagi Saat Pandemi Ini Kemudian Sinyal Sudah Pasti Ada Kendala Tadi Aja Kita Di Ibu Kota Kalsel Banjar Masin Tadi Saya Udah Mengalami Sinyalnya Tadi Susah Banget Waktu Masuk Mau Gabung Kemudian Kadar Pembangunan Manusia Di Desa Mempunyai Dampingan Saja Untuk Pelaksanaan KP2S Workshop Secara Teknis Belum Bisa Dilaksanakan Karena Secara Teknis Itu Kita Butuh FGD Butuh Tatep Muka Dan Butuh Diskusi Yang Internship Jadi Tidak Bisa Dilakukan Pelaksanaan KP2S Hanya Melalui Seremonial Aja Melalui Zoom Meeting Lanjut Slide Berikutnya Nah Ini Kita Ada Rencana Tindak Lanjut Jadi Pada Masa Kondisi Pandemik COVID-19 Ini Konseling PMBA Masih Dapat Dilakukan Dengan Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Artinya Mengoptimalkan Media Whatsapp Dan Telepon Jadi Mereka Membentuk Grup-grup Whatsapp Kepada Petugas Dan Pelatih Yang Atau Trainer Untuk Melakukan Asesmen Dan Pemantauan Pasca Konseling Kemudian Mengoptimalkan Media Konseling Efektivitas Konseling Kemudian Koordinasi Dan Kerjasama Lintas Program Mungkin Koordinasi Di Sini Seperti Apa Nanti Yang Jelas Di Kase Belum Mendapat Warning Untuk Melakukan Tatap Muka Dengan Mengumpulkan Peserta Banyak Kemudian Kemudian Pelaksanaan Surpeleng Gisi Melalui EPPGBM Kita Sudah Membuat Surat Pedaran Melalui Kepala Dinas Kesehatan Ke Dinas Kabupaten Kota Pada Tanggal 3 April 2020 Untuk Percepatan Entry Pengukuran Berat Badan Badan Dan Tinggi Badan Dan Kami Sudah Update Pada Tanggal 16 Juni Hasil EPGBM Kami Sampingnya 14,7 Tapi Baru Cakupan Entrynya Baru 74% Kemudian Membagi Pengelola Program Gisi Di Provinsi Dalam 3 Kelompok Windwheel Dan Ini Rencana Waktu Itu Rencana Tapi Pada Saat Ini Saya Tidak Bisa Menentukan Apakah Bisa Ini 3 Kelompok Windwheel Ini Karena Semua Petugas Kita Semuanya Ditugaskan Di Rumah Karantina Saya Tidak Tau Sampai Kapan Pandemi Ini Berakhir Kemudian Membuat WhatsApp Group Jadi Untuk Saat Ini Kita Hanya Pemantauan Melalui WhatsApp Group Dengan Petugas Gisi Di Puskesmas Penanggung Program Gisi Di Kabupaten Dan Provinsi Membuat Evaluasi Hasil Pengukuran Setiap Minggu Disampaikan Bejereng Dari Puskesmas Dinas Kabupaten Kota Sampai Ke Provinsi Dan Dilaporkan Ke Kepala Seksi Kepala Bidang Sampai Kepala Dinas Nah Untuk Pelaksanaan KP2S Kita Akan Melakukan Workshop Tapi Saya Tidak Tahu Kapan Bisa Dilakukan Workshop Nanti Padahal Kami Punya Niat Kalau Nanti Workshop Ini Bisa Terlaksana Kemarin Tahun Kemarin Kita Sudah Pernah Mengundang Ibu Rahayu Kami Juga Ingin Mengundang Sebenarnya Narasumber Narasumber Dari Luar Atau Dari Kabupaten Lain Atau Provinsi Lain Yang Sudah Beranggai Nah Itu Tapi Ini Kita Tidak Tahu Melaksanakannya Ini Kapan Nah Saya Kira Itu Gambaran Yang Bisa Kami Sampaikan Situasi Stunting Di Kalimantan Selatan Tapi Sebelum Pandemi Kegiatan Kami Untuk Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Kita Sudah Laksanakan Dan Kita Sudah Pernah Sampaikan Juga Ke Ibu Rahayu Tahun Kemarin Di Selatan In Semua Tahapan Kegiatan Untuk Penurunan Stunting Melayu Seribu Hari Pertama Kehidupan Kita Sudah Melakukan Dan Anggaran Kita Juga Disediakan Maksimal Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Saya Kira Itu Yang Kami Sampaikan Belum Sampai 15 Menit Mudah-mudahan Apa Apa Yang Saya Sampaikan Ini Terbaca Situasinya Oleh Kedua Narasumber Berikut Ini Nanti Sehingga Dengan Pengetahan Data Yang kami Sampaikan Tadi Bisa Memberi Masukan Kepada Pimpinan Pimpinan Kami Untuk Membuat Kebijakan Yang Lebih Tepat Saya Kira Itu Saya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Dan Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Nurul Tadi sudah Memberikan Gambaran Tentang Kondisi Dan apa Yang sudah Dilakukan Memang Ada Beberapa Catatan Tadi Secara Nasional Memang Lebih Tinggi Nanti Akan Kita Bahas Berikut Dengan Para Pembicara Saya Akan Lanjutkan Dulu Silahkan Ibu Rahayu Memberikan Paparannya Terkait Dengan Kolaborasi Governance Yang sudah Dilakukan Dan Apa Yang harus Dilakukan Barangkali Ini Ada Beberapa Intervensi Yang Sudah Dijalankan Yang Menjadi Program Yang Sudah Dilakukan Saya Persilahkan 15 Menit Bu Ya Terima Kasih Bapak Moderator Pertama Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada HIIPG UI Dan Juga Dinas Provinsi Kadesel Yang Sudah Mengundang Saya Kembali Untuk Sharing Saya Sangat Senang Tadi Melihat Pemaparan Dari Ibu Nurul Karena Alhamdulillah Apa yang Pernah Kita Berbagi Sharing Bersama Kalau Tidak Salah Dua Tahun Lalu Ya Bu 2017 Kita Sudah Pemerintah Kalesel Sudah Mulai Memikirkan Tentang Berkolaborasi Bersama Untuk Penanggulangan Stunting Di Kalesel Jadi Melihat Tadi Sangat Sangat Apresiasi Kepada Para Petugas Garda Depan Yang Dalam Situasi Kondisi Seperti Ini Masih Tetap Semangat Untuk Memberikan Pelayanan Dalam Penjagaan Stunting Dan Juga Kita Lihat Sudah Ada Penurunan Meskipun Belum Terlalu Besar Seperti Yang Diharapkan Jadi Sebenarnya Memang Untuk Fokus Pada Seribu Hari HPK Oh iya Maaf Sebelumnya Saya juga Menyapa Partisipan Terima kasih Banyak Sudah Bergabung Bersama-sama Hari ini Untuk Kita Saling Berbagi Diskusi Beberapa Saya Kenal Baik Pak Didi Kemudian Pak Basit Beliau Pernah Datang Di Acara Konferensi Internasional Kami Di Unhas Tahun Lalu Materinya Terkait Stunting Jadi Sebenarnya Yang Ingin Saya Share Hari Ini Itu Pengennya Membangkitkan Kesadaran Kita Bersama Makanya Saya Tulis Refocusing Gisi Remaja Dan Prakonsepsi Tadi Sudah Berbincang Sejenak Dengan Pemateri Dr. Ahmad Beliau Sangat Experien Dalam Masalah Remaja Dan Tentunya Anak Jadi Memang Saya Ingin Mengugah Kesadaran Kita Bersama Bahwa Selain Kita Fokus Seribu HPK Yang Insyaallah Saya Yakin Di Kalsel Akan Terjadi Penurunan Karena Apa Namanya Penanggulangan Selama Seribu HPK Ini Sudah Berjalan Cukup Baik Dengan Lintas Sektoral Tapi Mungkin Kita Perlu Sedikit Memundurkan Lagi Periode Kehidupan Perhatian Kita Pada Periode Kehidupan Sebelumnya Saya Akan Paparkan Alasan Alasannya Kemudian Karena Saya Dari Akademisi Saya Akan Menunjukkan Evident Based Busti Ilmiah Kenapa Kita Harus Fokus Pada Kelompok Ini Dan Contoh Kolaborasi Yang Kekas Institusi Kami Sudah Fakirkan Dengan Pemerintah Banggai Oke Oke Jadi Sedikit Saya Menekankan Kembali Saya Yakin Kita Semua Sudah Paham Betul Tentang Stunting Tapi Semakin Sering Kita Terpapar Tentunya Kita Semakin Aware Kemudian Kita Semakin Bersemangat Untuk Menyelesaikan Jadi Stunting Itu Dilihat Dari Tinggi Badan Atau Sekarang Lebih Istilahnya Kekerdil Kemudian Tadi Sudah Dipaparkan Memang Indonesia Meskipun Penurunan Data Risky SELAS 2018 Tapi Tetap Masih Di Atas 30% Lalu Kalau Kita Lihat Situasi Kalimantan Selatan Juga Tadi Sudah Dipaparkan Terjadi Penurunan Namun Masih Tetap Lebih Tinggi Dari Angka Nasional Nah Disini Karena Penanganan 1000 HPK Sudah Berjalan Dan Insya Allah Akan Terus Meningkat Lebih Baik Nah Mungkin Untuk Mencegah Supaya Kalau Dia Menurun Lalu Nanti Tiba-tiba Ada Calon-calon Balita Atau Baduta Stunting Baru Nah Ini Mungkin Saya Mengajak Untuk Kita Lebih Fokus Pada Periode Sebelum 1000 HPK Lalu Kemudian Ini Juga Meskipun Datar Terakhir Kita Lihat Masih Belum Masih Di Atas Target Yang 28% Jadi Memang Masih Banyak Pekerjaan Yang Harus Kita Kerjakan Nah Kita Perlu Pahami Bersama Juga Bahwa Memang Stunting Itu Penyebabnya Adalah Kurang Gisi Yang Kronis Nah Ini Sebenarnya Kata Kuncinya Jadi Kurang Gisi Yang Kronis Yang Terjadi Jadi Tadi Sudah Disampaikan Dokter Rahmat Anaknya Misalnya Gisi Kurang Berat Badannya Rendah Tapi Dibiarin Saja Seperti Itu Tidak Ada Penanganan Lalu Nanti Akhirnya Dia Menjadi Stunting Juga Ya Atau Misalnya Sejak Ibunya Hamil Mengalami Kekurangan Gisi Yang Sudah Lama Nah Ini Yang Menjadi Manifestasi Dalam Gagal Pertumbuhan Fisik Yaitu Yang Dilihat Dengan Tinggi Badan Yang Rendah Dan Yang Lebih Parahnya Adalah Kegagalan Perkembangan Kognitif Nah Ini Mungkin Teman-teman Sering Melihat Gambar Perbandingan Kondisi Otak Anak Yang Well Nutrition Atau Gisi Baik Dengan Yang Gisi Buruk Itu Memang Berbeda Jumlah Sel-sel Sarapnya Kemudian Yang Jadi Perhatin Karena Kognitif Ini Adalah Indikator Human Kapital Dari Suatu Bangsa Suatu Negara Yang Menjadi Modal Utama Untuk Bisa Bersaing Jadi Bukan Sekedar Bagus Secara Fisik Karena Tinggi Tapi Bagaimana Daya Saing Suatu Bangsa Itu Ditentukan Dari Masalah Gisi Yang Sudah Koronik Tersebut Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kita Mencegah Agar Bayi Lahir Tidak Dalam Kondisi Stunting Nah Ini Sudah Terjawab Nah Tapi Saat Ini Di Dunia Internasional Juga Mulai Sebenarnya Sejak Beberapa Tahun Lalu Sudah Mulai Termasuk Publikasi Lancet Terakhir Itu Mulai Menggaungkan Bahwa Mungkin Pencegahan Itu Bisa Dilakukan Lebih Dini Lagi Dari Seribu HPK Tadi Nah Ini Yang Akan Kita Lihat Kenapa Karena Pertama Sudah Beberapa Tahun Lalu Itu Memang Sudah Didokumentasikan Bahwa Ini Akan Terjadi Lintas Generasi Atau Lingkaran Setan Jadi Anak Yang Stunting Menjadi Remaja Yang Stunting Kemudian Jadi Ibu Yang Stunting Lalu Melahirkan Anak Yang Stunting Lagi Jadi Kalau Kita Selama Ini Fokus Pada Ini Aspek Ini Mungkin Kalau Kita Nambah Fokusnya Lagi Menguatkan Pada Masa Ini Sebelum Dia Menjadi Ibu Hamil Nah Ini Mungkin Akan Lebih Bagus Penurunan Percepatan Stuntingnya Dan Kemudian Mencegah Lagi Untuk Meningkatnya Atau Munculnya Stunting Stunting Baru Nah Ini Juga Sekilas Dampak Bagaimana Masalah Gisi Itu Jika Pendek Dalam Masa Janin Maupun Kalau Anaknya Sudah Lahir Jadi Ini Adalah Dampak Jangka Panjang Termatuk Stunting Dan Kognitif Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Kemudian Kalau Kita Fokus Pada Apa Yang Terjadi Pada Janin Ini Bagian Dari Seribu HPK Jadi Memang Teorinya Itu Adalah Selama Dalam Kandungan Itu Sebenarnya Blueprint Atau Cetak Biru Dari Seorang Manusia Sudah Terbentuk Di Awal Masa Kehamilan Jadi Masa Krisis Yang Berwarna Merah Ini Artinya Kalau Lingkungan Gisi Di Dalam Kehamilan Itu Tidak Mendukung Maka Proses Fatal Programming Ini Itu Akan Kacau Balau Dan Akhirnya Nanti Manifestasinya Melahirkan Anak Yang Stunting Yang Lalot Istilahnya Kalau Orang Awam Lalot Berpikirnya Dan Seterusnya Nah Pertanyaannya Apakah Bisa Setiap Wanita Itu Atau Setiap Ibu Yang Akan Mempunyai Anak Itu Bisa Tepat Waktu Memprediksi Bahwa Dia Itu Sudah Hamil Jadi Dia Harus Menyiapkan Jadi Memang Upaya Sudah Dilakukan Untuk Apa Namanya Pemeriksaan Ante Natal Care Tetapi Kebanyakan Biasanya Kita Temukan Di Lapangan Seorang Wanita Itu Baru Sadar Kalau Dia Hamil Kalau Dia Terlambat Menstruasi Dua Minggu Sebulan Bahkan Ada Beberapa Kasus Tiga Bulan Baru Dia Sadar Lalu Dia Tes Kehamilan Kalau Terjadi Akhirnya Intervensi Yang Kita Lakukan Bisa Sedikit Terlambat Karena Mungkin Dia Sudah Berada Di Fase-fase Yang Melewati Masa Fisis Nah Untuk Itu Makanya Perhatian Sekarang Dimundurkan Pada Priode Prakonsepsi Artinya Sebelum Embryo Terbentuk Sebelum Pembuahan Terbentuk Ini Sudah Disiapkan Kondisi Gisi Jadi Disiapkan Kondisi Gisi Pada Ibu Maupun Pada Calon Bapak Jadi Bukan Cuma Ibu Tapi Pada Calon Bapak Nah Ini Supaya Ketika Apa Namanya Wanita Hamil Baik Direncanakan Maupun Tidak Direncanakan Nah Ini Mungkin Bisa Terselamatkan Lebih Dini Kondisinya Nah Kemudian Sebenarnya Perhatian Itu Sudah Ada Ya Dalam Kerangka Penanganan Stunting Di Indonesia Karena Ini Saya Garis Merah Kepada WUS Memang Sudah Di Ini Tetapi Sekali Lagi Mungkin Kalau Sejak Awal Kita Apa Namanya Memperhatikan Juga Kelompok Prakonsepsi Dan Remaja Ini Kita Bisa Jauh Lebih Menekan Lagi Masalah Stunting Di Indonesia Kemarin Sepengetahuan Saya Juga Teman Dari Setwa Pres Itu Ada Mengikuti Sekarang Lagi Digodok Penyusunan Rencana Aksi Nasional Untuk Kesehatan Dan Gisi Anak Dan Remaja Di Indonesia Nah Ini Dia Berada Untuk Remaja Dan Prakonsepsi Ini Sebenarnya Sudah Berada Tapi Di Lapisan Sekunder Yang Kita Fokus Adalah Saat Ini Primer Kemudian Kenapa Sampai Ini Penting Saya Ingin Menunjukkan Data-data Dari Kondisi Rematri Dan Prakonsepsi Wanita Usia Subur Ini Dari Beberapa Data Saya Ambil Dari Presentasi Teman Ahli Gisi Di UNICEF Kemudian Teman Di TNP2 AK Di Satwa Pres Jadi Kalau Kita Lihat Memang Remaja Itu Sekitar Hampir 18 Persen Cukup Banyak Ini Istilahnya Bonus Demografi Jadi Kalau Ini Juga Diabaikan Kira-kira Sampai Kapan Masalah Stunting Ini Akan Terus Menerus Harus Diselesaikan Di Indonesia Kemudian Ini Juga Berdasarkan Kelompok Umur Kalau Kita Lihat Memang Umur 14 15 19 Tahun Ini Lebih Dominan Jadi Ini Potensi Potensi Menjadi Hamil Itu Memang Besar Kemudian Tidak Jauh Perbedaannya Antara Urban Dan Desa Pedesaan Nah Ini Juga Jadi Perhatian Bahwa Remaja Remaja Kita Sebenarnya Sebenarnya Cukup Banyak Yang Tidak Bersekolah Jadi Mungkin Perlu Dipikirkan Bagaimana Kita Menjangkau Anak Anak Remaja Yang Tidak Berada Di Bangku Sekolah Ini Karena Biasanya Pelayanan Kesehatan Itu Menggunakan Sekolah Sebagai Channel Untuk Distribusi Lalu Prevalensi Masalah Gisi Juga Nah Ini Kita Sekarang Menghadapi Triple Burden of Malnutrition Jadi Bukan Beban Masalah Gisi Ganda Tapi Sudah Triple Karena Dia Pendek Kurus Kemudian Ada Gisi Lebih Gemuk Obesitas Bahkan Ini Kalau Berdasarkan Prevalensinya Masalah Kesmas Ini Sudah Termasuk Tinggi Dan Sangat Tinggi Lalu Ada Masalah Anemia Micronutrient Defisiensi Ini Sangat Erat Nanti Mungkin Di Pemaparan Selanjutnya Sebagai Spesialis Dokter Anak Ini Sangat Erat Kaitan Micronutrient Defisiensi Itu Dengan Perkembangan Kognitif Termasuk Juga Mental Nah Ini Ternyata Sangat Besar Juga Seperempat Atau Lebih Remaja Kita Itu Ternyata Anemia Nah Di Samping Itu Masalah Gisi Nah Ini Juga Yang Perlu Kita Perhatikan Ternyata Remaja Kita Ini Juga Ada Potensi Bermasalah Dalam Kesetan Reproduksinya Karena Ternyata Umur Pertama Kali Berhubungan Seks Itu Ada Yang Sampai Sebelas Tahun Cukup Ini Tapi Rata-rata 15 18 Ini Perempuan Sekitar 59 Persen Kemudian Ada Kehamilan Tidak Diinginkan Lalu Di Disamping Itu Pengetahuan Mereka Tentang Resiko Kehamilan Itu Masih Rendah Sangat Kurang Dan Juga Tentang Bahaya HIV Lalu Perilaku Berisiko Lain Juga Ini Tadi Sudah Seksualitas Fertilitas Kemudian Apa Namanya Ini Kalau kita Lihat Juga Tidak Terlalu Berbeda Antara Situasi Di Pedesaan Maupun Di Perkotaan Jadi Sangat Beresiko Lalu Kemudian Ini Yang Menarik Juga Dari Hasil Analisis Teman Bahwa Kalau Di Suatu Lokasi Kabupaten Atau Kota Itu Populasi Wus 10% Menikah Hamil Atau Melahirkan Di bawah Usia 18 tahun Itu Sudah Termasuk Masalah Kesmas Nah Kita Lihat Dari Hasil Analisa Data Ini Ternyata Bahkan Ada Yang 3,50% Kabupaten Kota Di Indonesia Itu Prevalensi Wus Yang Menikah Hamil Atau Melahirkan Di bawah 18 tahun Itu Justru 50% Nah Ternyata Lebih Mengagetkan Lagi Karena Dua Kabupaten Kota Ada Di Kalimantan Selatan Yaitu Balangan Dan Hulu Sungai Utara Dan Ini Juga Tadi Kalau Tidak Salah Memang Tinggi Stuntingnya Pola Konsumsi Juga Sangat Beresiko Untuk Menimbulkan Masalah Gisi Kurang Maupun Gisi Lebih Pada Ramaja Putri Lalu Ini Yang Saya Bilang Tadi Bawa Lingkaran Setan Karena Memang Sangat Perlu Diperhatikan Untuk Melahirkan Anak-anak Yang Gisinya Baik Ini Juga Siklus Kalau Ramaja Anemia Itu Hamil Kemudian Sorry Ramaja Itu Anemia Lalu Dia Hamil Maka Anaknya Berisiko Anemia Dan Kalau Dia Masih Dalam Kondisi Remaja Pertumbuhannya Sangat Cepat Memerlukan Asupan Gisi Yang Sangat Optimum Tapi Dia Terbebani Lagi Oleh Adanya Anak Di Dalam Kandungan Ini Mungkin Bisa Dibaca Lebih Lanjut Lalu Ini Pelayanan Sebenarnya Sudah Ada TTD Tapi Data Juga Menunjukkan Cakupannya Masih Sangat Rendah Apalagi Sekarang Mungkin Dalam Situasi Pandemi COVID Ini Menjadi Terhambat Karena Anak-anak Harus Belajar Dari Rumah Lalu Tidak Mengkonsumsi Kalau kita Lihat Dominan Itu Merasa Tidak Perlu Jadi Memang Peningkatan Kesadaran Pengetahuan Pada Remaja Putri Kita Ini Sangat Perlu Diupayakan Lalu Ini Terakhir Bagian Terakhir Adalah Bagaimana Intervensi Spesifik Yang Pernah Dilakukan Pada Masa Ini Ini Ada Studi Terbaru Juga Jadi Mereview 45 Studi Eksperimen Itu Pada Anak Usia Remaja Ini Di Negara-negara Sosio Ekonomik Rendah Dan Menengah Ternyata Hasilnya Intervensi Edukasi Yang Menunda Pernikahan Mengatur Jarak Kelahiran Meningkatkan Penggunaan Kontrasepsi Lalu Kemudian Suplementasi IFAS Prakonsepsi Pada Remaja Di Sekolah Itu Memang Bisa Menurunkan Risiko Cacat Tabung Sarap Dan Anemia Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Prakonsepsi Dan Remaja Itu Sangat Perlu Di Intervensi Lalu Juga Studi Lain Ini Di India Dan Pakistan Memberikan Intervensi Di Masa Prakonsepsi Jadi Kelompok Pertama Diberi 3 bulan Masa Prakonsepsi Sebelum Melahirkan Sebelum Hamil Sorry Kalau Ini Trimester Pertama Kehamilan Dan Ini Sama Sekali Tidak Diberikan Nah Kita Lihat Pengaruhnya Pada Prevalensi Stunting Kalau Dari Panjang Badan Anak Yang Lahir Itu Memang Paling Berefek Pada Kelompok Yang Diberikan Micronutrien Pada Prakonsepsi Begitu Juga Dengan Berat Badan Dan Juga Low Bed Wet Jadi Nanti Bisa Dibaca Ini Juga Contoh Praktik Baik Untuk Pembinaan Gisi Remaja Di Beberapa Kabupaten Yang Bekerja Sama Dengan UNICEF Lalu Ini Dibanggai Mereka Karena Peneliti Ini Berasal Dari Program Doktor Unhas Ibulusi Ini Kemudian Dari Situ Mengingasiasi Terbentuknya Posyandu Prakonsepsi Dan Sampai Sekarang Kalau Enggak Salah Sudah Bisa Berhasil Menurunkan 3 Atau 4 Persen Angka Stunting Dengan Adanya Intervensi Itu Nah Terakhir Ini Jadi Kolaborasi Tentu Sangat Diperlukan Dari Berbagai Komponen Berbagai Lintas Sektor Dan Juga Program Program Dari Lintas Lembaga Saya Kira Demikian Pemamparan Saya Terima Kasih Banyak Atas Kesempatan Selanjutnya Kita Bisa Berdiskusi Saya Kembalikan Pada Bapak Moderator Baik Terima Kasih Bu Rahayu Bu Rahayu Tadi Memang Menekankan Pada Salah Satu Fakturnya Adalah Persiapan Ketika Remaja Dan Prakonsepsi Walaupun Memang Kita harus Urut Dari Semua Komponen Itu Mulai Dari Yang Kondisi Sekarang Kemudian Tapi Tadi Menjadi Masukan Karena Apa Yang Dijalankan Dinas Kesehatan Kita Akan Lihat Sama-sama Kami Persilahkan Dokter Ahmad Untuk Menyampaikan Secara Lengkap Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Oleh Dinas Untuk Menurunkan Stunting Terutama Mempercepat Sampai Pada 14% Di 2024 Kebetulan Angka Di Kalsal Masih Cukup Tinggi Silahkan Dokter Ahmad Waktunya Sekitar 15 Menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Nurul Ahdani Bala Bidang Kesmas Yang Kami Hormati Bu Rahayu Indri Sari Ahli Gisi Kesmas Dari Kunhas Dan Questland Saya Tumabus Rahmas Sentika Dokter Spesialis Anak Purna Tugas Dari Kementerian Kesehatan Tapi Dabatan Terakhir Deputi Kesehatan Di kantor Menko PMK Menko Kesra Hari ini Saya Diminta Untuk Menyampaikan Tentang Stunting Tadi Sudah Banyak Disampaikan Dan Selamat Ya Bu Nur Bagus Sekali Program Programnya Dan Saya Yakin Kalau Itu Dilaksanakan Tidak Terganggu Covid 14 Juta 14 Persen Sing Chai 14 Persen Kan Perintahnya Tapi Masalahnya Kita Sekarang Sedang Dihadapi Oleh Sebuah Kenyiscayaan Gak Gak Bisa Ditolak Karena Kalimantan Selatan Tercatat Dari Yang Pakai Selatan Sumatera Selatan Kayaknya Burhayu Orang Sumatera Selatan Fijapa Balikpapan Banjarmasin Itu Covid-nya Tinggi Di Dua Tempat Itu Di Kalimantan Paling Tinggi Kalsel Di Sulawesi Paling Tinggi Sulsel Di Banten Paling Tinggi Kampung Saya Juga Ada Ada Di Zona Yang Merah Jadi Kalau Dia Batuk Ini Ada Droplet Yang Keluar Dilihat Nah Ini Yang Tolong Dipahami Ini Bisa Sebarkan Silahkan Dari Satgas Keluarin Ini Droplet Waduh Kalau Lihat Ratusan Ribu Partikel Ini Bisa Nyampe Ke Orang Yang Mendengarkan Disini Yang Melihat Karena Itu Berjaga Jarak Satu Setengah Meter Atau Dua Meter Kalau Satu Meter Kenalah Ditutuplah Mulutnya Pakai Masker Maskernya Untuk Masyarakat Luas Pakai Kain Kita Pakai N95 Atau Pakai Masker Medis Kamar Operasi Yang Hijau Dan Biru Karena Itu Maka Dalam Situasi New Normal Atau Adaptasi Kehidupan Baru Ini Artinya Kita Tetap Harus Berjalan Produktif Cash Mas Harus Jalan Stunting Harus Kita Bereskan Tetapi Kita Diancam Di Lingkungan Adanya Karena Itu Tolong Dilaksanakan 4 Sehat 5 Sempurna Pakai Masker Jaga Jarak Cuci Tangan Kemudian Olahraga Ya Biasa Tiap Jam 10 Jam 2 Itu Biasa Kita Olahraga Harusnya Dan Kita Makan Yang Bergisi Dan Seimbang Sepertiga 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 Sayuran Sepertiga Buah Sepertiganya Ikan-ikan Sama Sumber Protein Dan 30% Karbohidrat Bagi yang Usianya Remaja 30 tahun 40 tahun 45 lah Tapi bagi yang Tua-tua 50% Sayuran Tua-buahannya 25-25 Karbohidrat 25 Kemudian Proteinnya 25 Tapi bagi Anak-anak Proteinnya Lebih Banyak 40% 14% Paling rendah Jadi Tolong Diatur Sudah ada Semua Di buku KIA Berdasarkan Umur Dan Yang Prinsip Kedua Adalah Gunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyakit Infeksi Saya Kebetulan Surveyor Kesmas Sudah Beberapa Kali Juga Ke Kota Baru Naik Lagi Ke Atas Dari Kalimantan Timur Paser Kabupaten Paser Saya Sudahlah Keliling Kalimantan Bermutarin Kalimantan Jadi Intinya Adalah Tolong Tanggulang Infeksi Ini Kalau Diput Kesmas FKTP Ada 7 Langkah Kalau Di Rumah Sakit PPI Ada 13 Langkah Satu Bentuk Latim Kedua Lakukan Management Resiko Terhadap Dimana Saja Bisa Sumber Terjadi Ini Datangannya Ini Datangannya Dimana Kejadian Infeksi Ini Di Tempat Membuka Pintu Di Relingnya Tangga Di Lantai Rumah Kita Di Lantai Kita Obrokan Ini Semua Di Meja Meja Ini Kita Ngomong Mejanya Penuh Dengan Ludah Terus Dibersih Nah Sehingga Teman-teman Kita Petugas Kesehatan Tolong Pakai Baju-baju Ini Seragamnya Ini Kebetulan Saya Yang Ngurusin PPNI Ini Punyanya PPNI Perawat Indonesia Baik Nah Sekarang Kita Kembali Ke Stunting Selamat Juga Dari Catatan Saya 48% Kalimantan Selatan Tahun 2013 Dan Katanya Sudah Turun Ke 31 Berapa Tadi 8 6 31 Ajalah Di Tahun 2018 Itu Riskes Das Tapi Lupakan Riskes Das Karena Riskes Das Itu Ukurannya Adalah Kalau Saya Bilang Ini Rapot Kita Bikin Penelitian Dari 90 Ribu Titik Blok Sensus Itu Dilakukannya Kemudian Diukur Jadi Bukan Pengukuran Nyata Seperti Yang Dilakukan Bunur Setiap April Dan September Itu Beda Lagi Itu EPGGM Tapi Angka-angka Ini Adalah Menyatakan Bahwa Di Kalimantan Selatan Orang Stunting Itu Banyak 30% Dari Anak Balita Balitanya Sendiri 10% Dari Penduduknya Silahkan Dijumlahkan Saya dapatnya Ada 26.000 Ada Berapa Saya Pilih Jangan Usah Dipikirin Stunting Stunting Sudah Titik Sudah Tidak Bisa Diperbaiki Lagi Yang harus Kita Perhatikan Adalah Cegah Stuntingnya Itu Dari Mulai Seribu Hari Pertama Kehidupan Tadi Bu Rahayu Sudah Kasih Teorinya Sebagai Macem Saya ingin Supaya Semua Ibu Hamil Itu Diberikan FE Dan Asam Polat Kalau Tidak Diberi Asam Polat Dan FE Serama 180 Hari Tapi Kemkes Hanya Punya Uang Setengahnya 90 Hari Itu Namanya Zolim Kenapa Sudah Dibagikan Sudah Dibagikan Saya kebetulan Sering Melakukan MU Karena Ketua Perinasia Jadi Sering Ngajarin Bidang-bidang Bidang-bidang Itu Saya Kendalikan Di 200.000 Bidang Dengan Komunitas Bidang Sehati Orang Kalasal Juga Bidangnya Masuk Ketemba Saya Itu Kita Monitor Ibu Itu PP Nomor 28 Tentang Praktek Kebidangan Tahun 2017 Disana Ditulis K1 K2 K3 K4 Kalau Tidak Diberikan Tablet FE Dan Asampola Zolim Hukumnya Dan Hukumannya Ngeri Itu Namanya Malpraktek Melakukan Kediatan Pemeriksaan Ibu Hamil Tanpa Memberikan Sesuatu Yang Standar Sundik Tete Lagi Ini Bayi Baru Lahir-lahir Pas Lahir Semua Bayi Kaki Kirinya Harus Sundik Vitamin K1 Kaki Kanannya Harus Dikasih Vaksin HBO Kalau Tidak Disundik Vaksin Vitamin K1 Maka Dia 23% Ada Perjalanan Otak Nanti Ujungnya Jadi Stunting Aspiksia Berat Aspiksia Ringan Dan Sebagainya Jadi Panjang Lebar Apalagi Di Kalimantan Selatan Mohon Maaf Sekali Angka Kawin Mudanya Tinggi Benar Bersama Dengan Kampung Saya Jawa Barat Silahkan Ketik Nama Saya Rahma Sentika Dan Kawin Muda Saya Punya 12 Kota Di Indonesia Yang Dilakukan Sudah Tiga Kali Berturut Ternyata Tiki Dan Memang Disana Karena Petik Dan Karena Daerahnya Daerah Agama Pacaran Sedikit Tingkahkan Aja Karena Bahaya Makanya Sarannya Jangan Minum Pantah Sebelum Minum Coca-Cola Jangan Bermain Cinta Sebelum Tamat Sekolah Tadi Bu Rahayu Sudah Sampaikan Apa Bahayanya Kali Muda Kawin Selamat Intinya Sekarang 21 Tahun Bukan 16 Lagi Tantangan Besar Bagi Kalsal Nah Sekarang Angka-angka Ini Coba Dilihat Satu Sedikit Aja Saya Sampaikan Stunting Itu Pendek Bayang Pendek Nah Pendeknya Itu Ada Dua Kalau Dia Bapak Ibunya Pendek Namanya Nature Nature Itu Cuma 7% Kata Ahlinya Genetika Itu 7% Tapi Lingkungan Gisi Intervensi Kesehatan Kata Blum 93% Menurut Kebetulan Pegang Kesmas Kan Ingat Ya Teori Blum Nah Disana Bahwa Yang Khusus Untuk Pengarah Kepada Soal Pendek Ini Ada Kaitannya Dengan Asupan Bisi Dan Penyakit Yang Berulang Penyakit Infeksi Yang Kronik Saya Dokter Spesialis Anak Makanya Ngomongnya Ngomong Dokter Anak Aja Kalau Yang Tadi Yang Sensitive Sensitive Sudah Bagus Sekali Bu Saya Yakin Ibu Dukung Itu Semua Yang Kurang Makanannya Yang Masuk Keluarga Sejahtera Berikanlah Kartu Keluarga Sejahtera 800.000 Rupiah Kartu Inisya Sehat Berikanlah Kesempatan Untuk Semua Orang Mendapatkannya Sehingga Universal Health Coverage Dan Seperti Nah Kembali Ke laptop Ini Jadi Dua Persoalan Tadi Yang Tidak Boleh Mau Di Preventifnya Silahkan Kalau Gisinya Baik Gisinya Baik Atau Gisinya Kurang Dikit Tolong Kasih Makanan Seperti Yang Ibu Nurul Sampaikan Yaitu Makanan Bergisi Makanan Lokal Segala Macem Silahkan Tetapi Ketika Dia Jatuh Ke Gisi Buruk Lihat Umurnya Kalau Umurnya Masih Tiga Tahun Kebawah Batita Tolong Selamatkan Kata Permenkes Nomor 29 Tahun 2019 Orang Orang Gisi Buruk Yang Masih Berada Di Seribu Hari Pertama Kehidupan Dan Bakita Ini Itu Harus Diberikan PKMK Pangan Khusus Medis Khusus Gak Bisa Lagi Dikasih Apa Namanya Ayam Pakai Sotonya Banjar Itu Namanya Apa Soto Banjar Enak Bener Ketupat Kandangan Atau Ikan Ikan Yang Enak Gak Bisa Anak Anak Yang Sedang Gisi Buruk Dikasih Itu Menurut Makronutrien Adalah Makronutrien Protein Sedangkan Anak Itu Butuhnya Mikronutrien Dalam Bentuk Asam Amino Kalau Makan Nasi Makan Lontong Gak Bisa Dia Makan Itu Makan Silahkan Aja Makan Tapi Tidak Akan Jadi Jat Nutrisi Karena Enzimnya Kurang Dia Harus Minum Glukosa Kalau Lemak Asam Lemak Vitamin Dia Butuhnya Mikro Vitamin Dipecah 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 Itu Maka Oleh Kementerian Kesehatan Diberikan PKM Pangan Khusus Medis Khusus Yang Isinya Karbohidrat Protein Lemak Dan Sebagainya Tinggal Minum Ini Anak Anak Ini Coba Bayangkan 23 Bulan Beratnya 7200 Gak Bisa Dikasih Sate Gule Kasih Ikan Karena Enzimnya Gak Ada Anak Ini Kita Nyanyikan Berat Badan Sesuaikan Dengan Umur Umur Tersebut Dikasih Apa Berat Badan 7200 Sama Dengan Anak 5-6 Bulan Padahal Dia 23 Bulan Mau Ditenggelamkan Dalam Makanan Makanan Yang Makanan Lokal Makanan Segala Macam Gak Bisa Ini Anak Sakit Masih 23 Bulan Kan Masih Di bawah 36 Bulan Lumayan Sekitar 11 Bulan Kita Perbaiki Banyak Yang Seperti Ini Di 108 Kabupaten Kota Kota Waringin Timur Di Sulawesi Selatan Banyak Dipangkep Ini Sudah Kita Intervensi Dengan PKMK Selama 2 Bulan 3 Bulan Kata Profesor Damayanti Kata UKK Gisi Dan Nutrisi Kata Kata Semua Itu Naik Lumayan 30-40% Begitu Ya Nah Kalau Saya Sendiri Kan Tumbuh Kembang Saya Peduli Dengan Ini Anak Ini Harus Segera Jadi Jangan Biarkan Anak Kalsal Akan Seperti Ini Saya Kebetulan Suruh Payah Keputus Pas Datang Keputus Pas Banyak Sekalian Seperti Ini Saya Bilang Saya Lapor Kebudirian Bukilana Bukilana Gimana Tidak Susah Ini Yang Susah Itu Menemukan Perseksi Yang Sama Anak Ini Mesti Diapain Anak Ini Bukan Stunting Bukan Gisi Buruk Diak Diak Nosanya Kan Harus Satu Namanya Gangguan Nutrisi Kalau Ditulis Di dalam Komputernya Stunting Ditulis Gisi Buruk Nggak Akan Ada Diak Nosanya Karena Pikir Srutanya Di dalam BPJS Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 Garis Miring 2015 Ini 514 Garis Miring 2015 Kewenangannya Puskesmas Tanya nih Pali yang denger Puskesmas Ada semua Bukunya 1200 Halaman Nomor 79 Halaman 636 Itu Nomor Kurut 79 Namanya Malnutrition Disorder Namanya Gangguan Gisi Bukan Stunting Bukan Gisi Buruk Bukan Gitu Samain Dulu Persepsinya Bahwa Dalam BPJS Dalam Inasib Namanya Gangguan Nutrisi Kalau Dikirim Ke rumah Sakit Kan Ada Yang Namanya Permen Cash Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Inasibijis Rujuk Dengan Gangguan Nutrisi Ringan Sedang Berat 411 412 413 Dibayar Sama BPJS 6 juta 7 juta 9 juta Jadi Jangan Sibuk Nyari Uang Untuk Stunting Ini Padahal Orang Kalse 70% Sudah Anggota BPJS Menurut Saya Kebetulan Ketua DJSN Yang urusin BPJS Dulu Hampir 64 tahun Pak Tono Yang Sekjen Yang Moderator Dia juga Pengganti Saya DJSN Jadi Saya Paham Betul Saya Dari BPJS Alhamdulillah Penyakitnya Tidak Ditagihkan Diklaim Sibuk 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 UKP UKP Dokter Dokter Diputus Mas Gak Pernah Dilaporkan Katanya Ini bukan Di Kalsal Kalau di Kalsal Bagus Di tempat Lain Karena Itu Sinergitas UKM Dan UKP Harus Kita Bereskan Saya Gampang Sekali Waktu Saya Akreditasi Saya Udah 69 Kalian Akreditasi Saya Kumpulin aja saya panggil. Mana PWS-nya? Mana EPGGM-nya? Udah ada di situ. Di EPGGM itu, Bu, ada nomor tinduk kependudukan. Kalau ada yang diisi buruk, yang dibawa garis merah, jangan ngomong stunting. Garis buruk aja. Ibu mintakan dibikinkan pikernya ke puskesmas. Dipikir, ketik, keluar. Bikin medical record. Bukan cerita tentang masyarakat luas, tapi orang per orang di UKP, Bu. Udah gitu, tangani dengan Permenkes 29. Nah, si dokter UKP-nya, kita latih. Kalimantan Selatan di Provigi, mungkin udah pernah ikut di pertemuan-pertemuan di Jakarta tentang ini. Nanti TNP 2K juga siap. Jadi tolong sekali sinergitas UKP dan UKP ini. Kita lanjut. Ini, alat-alat ini harus tersedia. Ini sudah paham kemarin tanggal 20 Juni sudah diperbaharui. Dibarukan, Bu, nanti kalau bunuh-bunuhnya, saya share lah. Ibu kirim WA ke saya, nanti saya share yang barunya, Bu. Ya, mudah-mudah udah punya. Nah, bedanya apa dan sebagainya. Kalau nggak mau pakai ini, pakai HP, Bu. Ketik, primaku. Langsung aja isi primaku sebagai orang tua. Saya dokter anak di Idai Pusat, di KUKAKA Tunggu Kembang, udah bikin tuh dengan tim pusat, namanya primaku. Udah, langsung masuk aja. Nanti ada stunting diapain. Semuanya ada di situ. Dokter anaknya sudah ada di HP Anda. Jadi siap membantunya. Gitu. Nah, ini tadi Ibu Nurul juga, Ibu Rahayu udah sampaikan bagaimana kepentingannya. 270 hari dalam kandungan itu, genetik, epigenetik, dan sebagainya udah disampaikan. Tapi pembentukan otak yang namanya neurodevelopment, waktu lahir 25 persen, waktu golden period 2 tahun ini, jadi 80 persen. dari 2 tahun ke 3 tahun, jadi 86 persen. Dari 3 tahun ke ini, jadi 95 persen. Bayangin, makanya disebut golden period. Masa kemasan. Kalau kita pengen ingin anaknya cerdak, ceria, berahlak mulia, dan sebagainya, kasih protein yang cocok di sini. Kasih air susu ibu. Tapi kalau jatuh ke gisi buruk, tolongin. tolongin pakai gangguan nutrisi tadi. Itu adalah jendela kesempatan. We know opportunity. Ini makanya di mana-mana terjadi tulisan. Nah, ini grafik-grafiknya. Buku ini kan sudah biasa. Akrabnya SDTIK, 10 pertanyaan dengan KPSP. Kuesionepra Screening Pertumbuhan. Nanti kita lihat. Ini 270 motoris kasar. Motoris kasar misalnya. Angkat leher 3 bulan, duduk 6 bulan, berdiri 9 bulan, 1 tahun bisa jalan. Ini tulisannya motoris kasar. Di buku KIA-nya ada. 3 bulan ngakak leher. Tapi nggak dinyanyiin. Kalau Dr. Ahmad mah dinyanyiin. Jadi ingat semua ibu-ibunya tuh. Bu, ngakak leher kapan? 3 bulan. Kapan bisa duduk? 6 bulan. Kapan bisa berdiri? 9 bulan. Kapan bisa jalan? Kapan bisa melihat? 4 bulan setelah lahir. Kapan bisa mendengar? 6 bulan dalam kandungan. Ini semua ada di buku hijau ini. Pertanyaannya tinggal dicontrengin di KPSP. Sudah dirubah. Jadi primaku di HP Anda. Nanti tinggal isiin aja. Keluar nanti. Nah. Jadi tadi ini Ibu Widya juga nyampaikan ini. Perintah Bapak Presidennya. Tidak boleh ada refocusing. Bu Nurul ya. Depdagri dan sebagainya. Jadi Ibu bertahan. Kalau Bapak sudah mau merefocusing untuk corona. Tidak boleh Ibu. Perintah Bapak Presidennya. Mereka Keuangan di dalam negerinya. Harus tetap buat stunting. Ini ya. Dua. Nah. Ini Permen Cash-nya Bu. 29 tahun 2019. Ini baca ya. Penyelenggarahan penanggulangan masalah gisi bagi anak akibat penyakit. Sebagaimana dimaksud pasal dua. Dilakukan oleh UKM. Gisi. Petugas gisi. Surveiler tadi Ibu Nurul sampaikan. Dalam surveillance gisi dan penemuan kasus. Dalam hal penemuan kasus. Sebagaimana dimaksud satu. Oleh meja tiga. Diserahkan ke meja lima. Oleh meja lima. Diserahkan ke puskesmas. Di puskesmas itu. Dokter-dokter puskesmasnya. Bukan lagi petugas gisi. Tapi petugas gisi. Mereka minajernya aja. Dokternya yang suruh kerja di situ. Suruh baca itu. Tata laksananya. Sediakan PKMK. PKMK itu pangan khusus. Medis khusus. Bukan biskuit. Bukan RUTF. Tapi ready use to drink. Langsung minum selama dua bulan. Tiga bulan. Di petunjuknya begitu. Melkes ini. Tetapi ini yang nyediain siapa? Yang nyediain jangan banyak-banyak. Paling yang disiburkan 10%. Ya dari anggaran stunting yang hebat itu. 70-80%. Silahkan buat UKM. Buat sensitif. Buat spesifik lainnya. Tapi sediakan buat ini. Nanti tagihkan ke BPJS. Balik lagi sebagai pendapatan asli daerah. Itu. Nah. Jadi kalau ini dia tata laksana ya. Tablet busingan udah dirampaikan dari Bu Nurul semua. Tapi yang tata laksana gisi guru. Itu yang saya sampaikan. Satu permain case-nya nomor 29. Dengan diagnosanya apa. Tata laksananya apa. Gentrek di situ. Tapi sayangnya bukan di Kalimantan Selatan ya. Di provinsi-provinsi lainnya dokter UKP-nya EGP. Itu mah bagian KESMAS katanya. Itu mah bagian UKM. Nah UKM-nya ngerjain sendiri di situ. Nggak kena ngajak ini. Nah makanya IDAI pusat melatih. Semua dokter anak seluruh Indonesia termasuk KALSEL sudah dilatih. Nah kemudian dari situ harus melatih dokter-dokter KESMAS-nya. Kalau enggak ya sudah tim kami dari Jakarta seperti sekarang aja di Keputus-KesMAS. Bacain aja ini. Kan tuh. Nah provinsi kan tugasnya melatih. Menyediakan, memberikan SOP dan sebagainya. NSP kayaknya tugasnya tugas perbantuan. Pelatihan. Tapi kalau yang mengadakan-mengadakan. Itu yang mengadakan bukan UKM lagi. Harusnya disediakan oleh rumah sakit. UKP. Apa namanya? Yankes. Kabir Yankes. Tapi yang menyediakan yang belinya kan SDK. Jadi di kabupaten kota, di dinas kesehatan harusnya menyediakan SDK. Tapi SDK-nya juga enggak paham. Kalau enggak ada usul dari UKM dan UKP. Nah ini semua ini dalam langkah COVID itu kita pakai home care ya. Tunjungan. Ini sama. Udah tadi diterangkan semua. Sudah tinggal dikerjakan. Ini adaptasi baru posyandu. Jadi intinya tolong sekali kabupaten kota. Bukan provinsi. Kalau provinsi mana tinggal mengkoordinir. Temukan batita, balita yang isi buruk. Intervensi dengan EPGGM aja dilihat. Bikin pemantauan wilayah setempatnya. Desa-desa mana. Pereongan. Kalau dibayar oleh APBD provinsi silahkan. Tapi provinsi hanya boleh di TTPK. Di tempat yang otonomi daerah enggak boleh ngasih. Di kabupaten kota boleh. Menyediakan. Di desa ada lagi dana 10% dari dana desa. Nah ini semua relewan. Kalau tidak cukup lagi. Yuk kita sama-sama. Adaro ada di Kalimantan Selatan. Saya dulu waktu deputi. Mengkoordinir 691 jenis CSR-CSR. Wah sepertidaknya dari Kalimantan. Banyak lah bu. Apalagi yang punya peti-peti itu ya. Apa namanya pertambangan-pertambangannya yang betul. Ini kita akses aja masa dibiarkan anak Kalsal harus dia gisi buruk. Nah. Oke. Jadi ini bu. Nah orang-orang ini. Satu di antaranya dari Kalimantan. Tapi Kalimantannya Kalimantan Timur bagian Kalsal ya. Bagian Selatan. Ini. Nah. Banyak loh. Gampang. Jadi yang begini-begini. Itu urusannya Dr. Rahmat. Urusannya IDAI. Urusannya UKP. Bukan urusannya UKM. Ini sudah jadi gisi buruk. Umurnya masih 2-3 tahun. 2 tahun. Tapi berat badannya seperti anak 6-7 bulan. Jadi kita nyanyi aja. Berat badan sesuaikan dengan umur. Umur tersebut harus dikasih apa? Kasih bubur susu. Bubur susu itu bahasa kedokterannya. Bahasa proyeknya PKMK. Bangan susus, medis susus. Bahasa dokter anaknya special formula. Wah banyak bu kalau mau di-genrein apa saja. Yang diare ada. Yang alergi ada. Yang apa ada. Kalau dia tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Dia hancur nanti. Nah. Ini contoh lain. Ya. Ini FKB ini ya. Sudah. Nah ini yang sedang dikasih minumnya. Oke. Nah ini satu contoh di kecamatan. Kan EPGGM ini formulirnya kayak gini. Itu kan ada nomor induk kependudukannya. Tinggal diketik aja di bagian pendaftaran. Terus keluar. Ini dibayar BPJS. Langsung. Saya aja di Jakarta bisa. Ibu Nurul masukin ke Menderita Kesehatan. Saya ambil aja. Misalnya tadi apa? Kota mana ya? Kota Banjarmasin misalnya. Ambil. Kecamatan mana kita ambil. Lihat. Ketik aja langsung. Ini BPJS. Ini bukan BPJS. Kan UHC. Penitra Health Coverage. Berapa ya? Kalsal berapa persen bu? UHC-nya bu? 80 ada. Atau udah 100 persen? Nanti saya lihat bu ya. Nanti saya lihat. Kalau Kalimantan Timur sudah 100 persen. Jadi nanti ada apa-apa. Tolong dilihat ini. Saya mohon maaf sekali. Bukan ngajarin. Tapi rekreasi intelektual. Burahayo ya. Kita saling berbagi. Saya baginya adalah. Pedulinya pada anak-anak yang gisinya sekarang udah jatuh ke dalam gisi sakit. Udah sakit. Udah stunting. Walaupun stunting gak bisa ditolongin. Tetapi kalau masih umurnya 3 tahun. Atau 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun sama 3 tahun kan masih di bawah 10 persen. Masih lumayan lah. Tolong ini diperhatikan. Di Tangerang Selatan dari 59. 1 tahun kita beresin. Sekarang tinggal 16. Jadi masing-masing harus di tingkat-tingkat kabupaten, kota ke bawah. Kita ngarahin aja. Katur-katur begitu. Baik. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak hal yang tidak berkenan semata-mata untuk membantu kita semua. Jangan ada anak kalso yang jatuh ke stunting dengan cara temukan yang gisi buruk, temukan yang gisi kurang, temukan yang alergi-alergi, temukan yang sakit-sakit. Kita obati. 67 persen TBC, Bu. Kita obat TBC. Jadi ajakin tuh kabit PP-nya, penanggulangan penyakitnya. Di Putkesma sudah ada yang namanya INH, ripampisin, etambutel, PAS. Kalau tadi yang anak-anak tadi sudah saya kasih, kan beratnya berapa tadi? 7 kiloan. 7 x 10, 70. Kita punya INH yang beratnya 75. Ripampisin, pas, etambutelnya nggak usah dihitung. Hitung aja INH-nya. Pas ditanya ke bagian penanggulangan penyakit TBC, Pak dokter, ini obatnya udah ada orang? Jadi nggak bisa dipakai buat pasien baru. Pasien baru harus lapor lagi. Lapor berapa? Sebulan lagi. Astagfirullahaladzim. Bayar lagi ke dinar. Bayar lagi satu. Nungguin lagi sebulan. Udah keburu. Tambah stantin sama gitu. Nah coba yang gede-gitunya diputusin, dipotong. Pak dokter, ini bukan BPJS. Aduh, gimana lagi nih ya? Kan yang namanya TBC memang nggak ada kaitan sama BPJS. Itu program. Oh iya, nanti saya usulkan lagi. Diusulin lagi. Satu bulan lagi. Nah mohon yang seperti-seperti itu dihapuskanlah. Kalau perlu pinjam dulu yang punya yang lain, TML ke sini sambil diajukan yang baru. Jadi insiden dan prevalence itu sangat penting dalam epidemiologi untuk ngitung itu. Kasus baru dan kasus lama. Memang kita dipertanggungjawabkan secara protokol ya, obatnya, apa, siapa, dan sebagainya. Tapi kasus ini kan jelas di depan kita yang memerlukan emergensi. Masa dibiarkan dulu? Tangani dululah dengan yang ada. Nanti administrasinya di belakang. Nah itu yang kemarin disampaikan Bapak Presiden. Kita dengerin sekali. Harus mengambil peran yang lebih aktif. Jangan nunggu anggaran, jangan nunggu apa gitu. Kalau ada, kita kumpulin aja. Tuh, Bawidia bisa ngebantu. Siapa tahu pengusaha-pengusaha yang di sana yang bisa bantu. Baik, terima kasih. Pak Bambang Hendarso banyak ke sana pertumbungannya. Nanti kita telepon Pak Bambang Hendarso supaya bantuin anak-anak di sana. Tapi datanya tolong sampaikan dulu, Bu Nurul. Kecuali provinsi sudah punya yang untuk bantu itu. Jadi yang nggak punya, nggak punya. Jadi kita sama-sama lah ngisi-ngisi gitu ya. Orang kaya bukan orang yang mengumpulkan harta. Orang kaya orang yang bisa membagi kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Rahmat. Bapak Ibu, terutama para peserta. Tadi sudah digambarkan oleh Ibu Nurul kondisi di Kalimantan Selatan. Kemudian oleh Ibu Rahayu disampaikan memang peran intervensi pada usia prakonsepsi dan remaja. Nah, Dr. Rahmat kemudian memang fokus pada anak-anak yang gizi buruk. Memang kita harus, tadi bahwa stunting itu pengaruhnya banyak lingkarannya dari seluruh kehidupan. Tapi mungkin kita lebih fokus pada wilayah anak-anak yang memang harus kita perbaiki. Terutama di seribu HPK atau maksimal sampai lima tahun. Nah, kita akan fokus ke situ dalam pembahasan ini. Yang pertama ada beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada Ibu Nurul. Ibu Nurul, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ini. Selama, jadi yang pertama pertanyaan dari saya adalah Apakah yang tadi diminta Dr. Rahmat temukan balita yang punya masalah gizi? Apakah di Kalsel itu sudah ada by name by address? Semua data itu. Sehingga itulah yang harus dipantau. Apakah data itu juga dipegang baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun puskesmas, maupun oleh pemerintah daerah. Misalnya oleh RT, oleh RW, oleh desa atau kelurahan. Sehingga menjadi pantauan bersama. Itu pertanyaan pertama membuat Ibu Nurul. Yang kedua, apa yang dilakukan ketika sesudah dapat nama-nama itu? Dan bagaimana memantau perkembangannya? Karena tadi disebutkan, diberikan PMT. PMT-nya apa untuk yang gizi buruk? Kemudian ada juga yang tadi kalau Jonah Merah, ada pertanyaan dari salah satu puskesmas. Kami tidak melakukan apa-apa. Karena kami melakukan Jonah Merah. Bahkan di salah satu pegawai kami ada yang positif COVID. Jadi pertanyaan itu yang mungkin saya sampaikan ke Ibu Nurul dulu. Tadi apakah datanya ada? Kemudian dari data itu apa yang dilakukan? Termasuk PMT-nya seperti apa? Kemudian bagaimana intervensi yang dilakukan? Saya persilakan, Ibu Nurul, untuk menggambarkan kondisi itu. Baik, terima kasih moderator Pak Dr. Tono. Saya juga tadi bagus sekali mendengarkan Pak Rahmat tadi. Mungkin menjawab pertanyaan Pak Tono. Kita memang sudah melakukan pemantauan, penemuan kasus gizi buruk. Melalui seksi, kepala seksi KB. Jadi saya punya seksi, namanya seksi kesehatan keluarga dan gizi. Dan kita ada petugas surpelan gizi. Kita kerjasama dengan kabupaten. Jadi sampai saat ini kita sudah punya, kebetulan ada kasih saya di sini, ikut sebagai peserta, nanti bisa menambahkan yang lebih teknis. Ada 29 kasus ya, Pak Didi. Sampai saat ini, dari Januari sampai ini, kita sudah menemukan 29 kasus lengkap by name, by address, dengan fotonya juga. Karena kalau kita, itu setiap tahun Pak. Kalau kita tidak punya by name, by address, kita tidak bisa mencairkan kegiatan pengadaan PMT lokal dan pendampingan untuk dibawa ke perawatan ke rumah sakit. Jadi nanti selain perbaikan gizinya juga ada perawatan secara medisnya. Hanya saja mereka dirujuk ke fasilitas kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit ya, Pak Didi ya? Nah nanti pendampingnya kita bantu dengan uang transport. Karena kan transport di sini susah. Mereka itu alasannya. Jadi kita bantu transport dia bolak sampai berapa hari. Orang-orang tuanya bolak-balik ke rumah sakit dikasih naf. PMT lokal itu kita lakukan dalam pengawasan aligisi di provinsi dan kawupaten. Jadi formulasinya tetap ditentukan oleh aligisi sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh teman-teman surveillance tadi disesuaikan. Jadi maksudnya PMT lokal, lokal di sini bukan dibuat semata-mata untuk menu makanan khas misalnya dibuat foto banjar atau kondangan, tidak. Tapi istilah lokal mungkin. Sesuai selera bahan lokal yang ada di karsel tetapi formulasi, tidak mengabaikan formulasi gisi seimbangnya dan disesuaikan dengan selera lidah mereka yang di kasus tersebut berada. Saya kira itu Pak jawabannya. Baik. Nah mungkin nyambung dengan materinya Dr. Ahmad. Apakah yang sudah yang 29 tadi yang sudah ada by name, by address-nya diberikan juga ke PKMK yang dimaksud oleh kepulsaan. PK-nya sudah diberikan. Belum ya. Belum. Kita belum mengetahui PKMK. PKMK itu. Jadi gini, mungkin secara detil yang dijelaskan oleh Pak Rahmat tadi tidak se-ideal seperti itu. Tapi kasus gisi buruk itu kan yang tidak bisa ditangani secara oleh ahli gisi yang punya bermasalah tadi yang misalnya dia ditemukan dengan kasus TB atau dengan kasus diare dan yang lain-lainnya yang tidak bisa ditangani oleh tenaga ahli gisi tetap di bawah kedampingan tenaga medis yang dirujuk ke rumah sakit, dirawat ke rumah sakit tadi. Nah cuma saja yang se-ideal disampaikan oleh Pak Rahmatnya tidak seperti itu. Kami, jujur Pak, belum melakukan pemantauan ke arah sana. Kami tadi baru terpikir di awal tahun sebelum pandemik memang kami punya wacana waktu itu pengen melakukan mendekati kerjasama dengan IDAE. Kami belum melakukan itu. Kami biasanya, begitu tadi pas Pak Rahmat menyampaikan terbukalah wawasan kami, saya yang ngomong-ngomong kemarin itu harusnya kita di awal, tapi ini karena pandemi kita sedikit terambilkan. Saya tadi baru ngomong, nanti kita harus melakukan pendekatan persuasif dulu dengan Ketua IDAE, IDAE di Kalsel. Kemudian kita melakukan kerjasama atau MOU yang nanti implementasinya seperti apa dan kita lakukan semacam kolaborasi dengan IDAE, dokter anak untuk melakukan kita melakukan pemantauan dan untuk melakukan PKMK tadi itu, Pak. Untuk melakukan yang sampai kita menemukan, menemukan sampai dirawat dan disembuhkan tadi. Saya kira itu-itu nanti masukannya sangat berharga tadi pelajaran juga dari Pak Rahmat. Nanti dokter Rahmat akan menambahkan di ujung ya. Masih ada pertanyaan? Saya tadi juga, saya sudah setting Pak Danon waktu belum yang terakhir keluar. Pak Danon minta dong nomor WhatsApp-nya Pak Rahmat. Begitu Pak Rahmat. Saya sudah mau ini nih, mau PDKT dengan Pak Rahmat. Dokter Rahmat sedia di WA kapan saja? Malah, tapi sayangnya kami belum boleh melaksanakan pertemuan. Padahal kita banyak kegiatan. Kita sudah terpikir. Waktu kan saya tanya dengan Kabib Tesmasnya Banten, Pak Rajat. Dan ada salam juga dari kakak kelasnya katanya. Bukertini, Kabib Tesmas Dua Barat. Oh iya. Saya cerita tentang Pak Rahmat ini. Saya serta bagus katanya. Saya sudah mau ngikuti jejak mereka, Pak. Saya mau ngundang Pak Rahmat nanti nyari narasumber langsung. Di kegiatan kami seperti kami ngundang tahun lalu, Gura Hayu, gitu. Tapi, ya kita di luar kemampuan saya, kita... Ya, Bu. Kapan aja, Bu. Yang penting ada ikan, apa namanya? Hawang. Ah, nasib panu. Ada lontong orari, ada ikan harang. Aduh, lontong ngandangan itu ya, Nasib. Baik, artinya nanti Dr. Rahmat menjelaskan detilnya seperti apa. Karena memang ada banyak contoh yang sudah dilakukan. Misalnya di Kabupaten. Saya nanti mau minta strateginya Pak Kiat-Kiatnya Pak Rahmat, menikmati dengan Idai Kassel, biar saya bisa berdekatan terus dengan Idai. Jadi, mau menggunakan prinsip komunikasi, koordinasi, kolaborasi itu. Baik. Ada satu pertanyaan lagi buat Ibu nih, Bu, tadi. Tadi diberikan PMT tadi. Nah, yang selama ini diberikan PMT, yang kita tahu memang ada gambar-gambar politiknya lah, tapi itu abaikan. Tapi PMT yang diberikan selama ini apa, Bu? Oh, enggak, Pak. Kita enggak pakai gambar-gambar siprit. Itu yang mau. Tadi foto yang dulu mungkin ya. Oh, itu yang dari pusat itu, Pak. Oh, yang dari pusat. Kalau yang PMT lokal kami, Pak, kami belikan bahan kami di sini, enggak ada gambar apa-apanya diisi, dimasukkan. Kalau Bapak pernah ke Kassel, ada bakul. Oh, bakul. Bu Rahayu tahu, Pak Rahmat ada. Sekarang kita kan, waktu itu eliminasi plastik, kantor. Jadi, kita gunakan bakul, hasil itu dibuat bahan makanannya sesuai yang dibutuhkan mereka itu. Jadi, kita belikan senilainya berapa, sekitar 1.800.000 atau apa itu, bahannya dikasihkan ke mereka melalui teman-teman di kabupaten itu, Pak. Baik, terima kasih. Nanti Dr. Rahmat akan menambahkan bagaimana pemberian tadi protein dan sebagainya, lalu kemudian PKMK. Nanti akan lebih detail sama Dr. Rahmat di akhir. Tapi saya mau ke Bu Rahayu dulu, Bu Rahayu. Bu Rahayu, tadi yang disampaikan Bu Rahayu kan lebih kepada prakonsepsi dan pada remaja. Justru yang saya inginkan, bagaimana kolaborasi governance ini bisa dilakukan pada ibu-ibu, atau lingkungan, atau keluarga, termasuk pemerintah daerah, supaya kita fokus pada, terutama tadi, anak di bawah 2 tahun atau 5 tahun, apalagi yang bermasalah. Jadi, bagaimana kolaborasi supaya fokus pada anak itu lebih terperhatikan, lebih fokus, lebih terdeteksi, apa saja sih yang sebenarnya bisa dilakukan, terutama oleh orang tuanya dan lingkungan stakeholder yang lain dalam rangka itu. Mungkin Bu Rahayu bisa dari pengalaman berbagai studi tadi untuk remaja, tapi sekarang difokuskan, terutama supaya pada anak-anak. Oke. Silahkan Bu. Kalau yang dari pengalaman, dari beberapa presentasi juga yang saya ikuti, untuk memicu kolaborasi itu, pertama kan memang harus ada pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat, termasuk orang tua, sebagaimana yang tadi Bapak bilang. Nah, ini kalau misalnya balitanya itu berada pada misalnya institusi PAUD, contohnya, ya kalau yang saya lihat, nah itu bisa berkolaborasi dengan dinas pendidikan PAUD itu sendiri. Jadi, kalau beberapa contoh yang saya lihat, misalnya PAUD-PAUD itu memberikan, bekerjasama juga dengan DIN ke setempat, itu kan melakukan pemantauan tiap bulan. Pemantauan berat badan, pemantauan tinggi badan. Nah, yang kurangnya itu adalah tadi memang peran orang tua. Peran orang tua ini masih kurang, dikarenakan kesadaran dan pengetahuan mereka itu masih kurang. Biasanya selama ini misalnya DIN pendidikan, bekerjasama sudah dengan kesehatan, tapi mereka kurang melakukan sosialisasi kepada keluarga langsung. Nah, mungkin kalau untuk sosialisasi, mungkin peranan wanita, peranan PKK, itu mungkin bisa lebih ditingkatkan. Bagaimana dia yang menyentuh langsung ke masyarakat, kelompok-kelompok ibu-ibu misalnya, kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok pemuda. Itu agar lebih mensosialisikan ini. Termasuk tadi kaitannya misalnya dengan yang disampaikan Dr. Ahmad. Bagaimana masyarakat itu, kalau misalnya dari rumah sendiri itu sudah bisa aware dari awal. Wah, anak saya ini sudah yang dua tahun ini, tiga tahun malas-malasan makan, terus dikasih ini, nggak mau. Itu kan mestinya harusnya lebih awal sudah aware. Dan kemana dia harus melaporkan itu. Ya, terdekat pastinya ya di lingkungan masyarakat, misalnya ke kader, atau kelompok ibu-ibu misalnya, kalau itu digalakkan. Lalu nanti itu yang berkoordinasi dengan kesehatan, dan juga dengan tadi dokter anak. Tapi kalau misalnya ada putus di situ rantainya, yang bergerak itu lebih, apa namanya, ke pemberi pelayanan, lalu sementara penerima pelayanannya tidak aware, nah ini mungkin akan bisa menjadi hambatan. Makanya pengalaman yang di, apa namanya, di Banggai kemarin, itu meskipun posian dupera konsepsi, tapi ketika kita memberikan edukasi, jadi kolaborasi dengan GNA, itu salah satu international agency, dia menyediakan edukasi dalam bentuk apps. Jadi di tabs, bisa dilihat di tabs, di anu. Dan ketika itu diajarkan ke ibu-ibu, prakonsepsi, itu keluarganya juga dipanggil. Jadi anak-anak kecil, udah di, boleh melihat, karena dia dalam bentuk kartun, video kartun, akhirnya nanti ada bapak, ikutan, kakek, dan sebagainya, itu diupayakan seperti itu, pengalaman yang kami dapat. Jadi bukan cuma ibu hamilnya, atau ibu prakonsepsinya, tapi upayakan masyarakat itu ditingkatkan awareness-nya. Lalu memberdayakan masyarakat, di sana ada namanya PK, itu bukan dari petugas kesihatan, tapi bisa dari kader, dari ibu-ibu setempat, yang itu bisa memonitor. Seperti itu mungkin, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi tadi disampaikan oleh ibu Rahayu, memang peran keluarga dan sebagainya, terutama di edukasi dengan berbagai media. Nanti kita bahas lagi sebenarnya, karena penting memang pemahaman, sama tindakan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga. Nah ini terakhir, karena waktu kita sudah agak mundur banyak, terakhir ke dokter Ahmad. Mohon dijelaskan secara bertahap, perinci, sampai pada penurunan stunting dengan pemberian PKMK. Karena ibu Nurul tadi bahkan mau ngejar ke dokter Ahmad ini. Mau suruh ke dokter Ahmad ke Kandangan, ke Amuntai, ke Barabai. Kebetulan saya hafal daerah situ, karena saya tiga tahun di Tabalong dan sekitarnya. Jadi terutama bagaimana juga efektivitas PKMK yang mungkin juga akan diketahui oleh ibu Nurul dan kawan-kawan di seluruh Kalimantan Selatan. Saya persilahkan dokter Ahmad, waktunya saya persilahkan sampai akhir ini. Terima kasih. Yang pertama, kelihatannya sudah bagus semua ya, sudah pas. Artinya apa yang dilakukan ibu Nurul itu sudah benar, nah masalahnya tinggal satu aja. Ketika dia gisi buruk disampaikan ke kabupaten kota, mohon kiranya kabupaten kota itu, kan kalau diklujuk rumah sakit, rumah sakitnya harus menggunakan inasi bijis kan, nggak mungkin nggak pakai apa. Kemudian harus pakai namanya PNPK, Pedoman Nasional Panduan Klinis, bahasa kedokterannya tata laksana. Nah, di situ ada tata laksana gisi buruk, pakai PKMK nomor 29 tahun 2019. Nah, tinggal dilihat, kan memang sakit-sakit dikirimin ke situ. Ya itu di sana ada yang namanya PKMK, pangan lusus-mendis lusus gitu aja, kok tinggal diminumin. Dan di rumah sakit sudah ada semua, kelihatannya namanya, tinggal nanti dokter anaknya di sana. Nah, sekarang bagaimana itu runtut? Kan jauh tuh luasnya Kalimantan Selatan, kalau dimasukin ke kabupaten-kota juga butuh waktu. Biasanya, kenapa tidak, dokter puskesmas aja dilatih. Ya itu dokter puskesmas, bukan kepala puskesmasnya ya, dokter yang menangani UKP. Nah, kemarin saya ke puskesmas apa tuh ya, di kota Waringin Timur. Jadi juara tuh, Bu. Kira-kira tiga jam, dua jam lah dari kota Sampit itu. Dari Palangkaraya juga jauh. Dia juara puskesmas seluruh Indonesia yang berprestasi. Saya kebetulan jurinya waktu itu. Di sana ada dokter anak, dokter umum yang sudah dilatih dokter anak. Dokter anaknya dilatih, kebetulan di Sampit itu sudah ikut latihan dengan Jakarta. Dan orang Banjarmasin, udah teman-teman saya di sana sudah ada ida-nya yang dilatih seperti ini. Kalau enggak, ya sudah, Bu. Dari Jakarta aja dilatih sekaligus. Kan sekarang juga ada dokter puskesmasnya. Nanti Prof. Damayanti atau dokter Ali yang ajarin tentang cara-carain caranya. Jadi di puskesmas, dokter anaknya tinggal kerjakan. Kalau saya kan ditumbuh kembang, saya tuh aplikasi buku KIA, cara SDTIK, cara menyusun anggaran. Karena keterampilan saya kan di AKK, Administrasi Kebijakan Kesehatan, kayak Bu Nurulah di Kesmas. Ya kan saya dari anggota DPR, Deputi Tujuh Kali, itu semuanya pahamnya di soal anggaran kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi tugas perbantuan, anggaran desa, bikin keakaan gitu-gitu, Bu. Nah teman-teman saya yang spesialis anak-spesialis anak lain yang ngerti, gitu kan ya. Nah jadi saya paham betul apa tugas yang Bu Nurul. Karena di sana tugasnya adalah dekonsentrasi tugas perbantuan Kementerian Kesehatan ada di Bu Nurul. Bu Nurul tugasnya cuma tujuh. Satu, melatih pendidikan, melatih-melatih-melatih. Kedua, merencanakan bersifat regional. Ketiga, melayani daerah-daerah perbatasan. Kan gitu. Wabah itu tugasnya di Dinas Kesehatan Provinsi. Makanya Pak Gubernur tugasnya dia Ketua Satgas, menugaskan, walaupun di depan Sekretaris Nasional, Sekretaris Provinsinya, pasti dia kabin P2P-nya. Intinya gitulah. Jadi kesimpulannya, pertama, yuk kita bikin latihan untuk dokter Kukes Mas, Bu. Kami siap layani, Bu. Apanya, melatihnya tingkat nasional sekalian aja lah tingkat nasional. Bu Damayanti, di mana nanti modelnya bagaimana? Mau pakai dari provinsi apa mau dari denor agensi? Kebetulan ini Habibi Sentar, Habibi, namanya, Habibi, HIPPG, Habibi Institute Public Policy for Government. Memang ini tugasnya kita membina-membina pemerintah Kabupaten. Nanti diatur saja di situ, bisa juga. Kan namanya pentahelix, Pentahelix-nya bisa dari agademisi, Ibu Rahayu, ada dari donor agensi, ada dari sebuah yayasa, dari mana kita releongan. Nah, nanti kita carikan di mana gisi buruk yang belum ketangani. Yang sudah ketangani, ya sudah jalan. Kita jalanin. Dan saya yakin kalau dokter anak yang mengerjakan, pasti Permetkes 29 dikerjakan. Nah, gitu ya. Nanti kita cari. Kita cari di mana. Apa Andaro, kek? Apakah grupnya? Grupnya siapa itu yang peti-peti itu kita carikan. Nanti lain-lain lah. Art-itinya nanti bisa meluas dan sebagainya. Tapi sekarang kan gisi buruknya juga di mana, adanya berapa, di mana gitu kan. Jadi, nanti kita tetapkan bangunannya di mana? Di kabupaten kota. Tenaganya siapa? Dokter Tukes Mas, seluruh kabupaten kota itu dilatih. Siapa penanggung jawabnya? Dokter anak rumah sakit itu. Kemudian, dia sebagai timnya, tapi yang ngajarinnya biarkanlah. dari nasionalnya sekaligus. Di Bandung juga gitu, Bu Tini. Di Pajat juga kemarin di Banten, begitulah gitu ya. Nah, nanti nganggarkannya di mana? Aku nggak punya. Kan udah di otonomi daerahkan. Pasti, karena jangan suruh beli bunurur, suruh beli PKM, dan lain sebagainya. Nggak akan ada. Karena di bunurur itu tugasnya adalah memberikan arahan NSPK. Tadi dibelinya oleh kota-kota yang, dan kabupaten yang punya desentralisasi. Tetapi, nah ada tetapinya. Di daerah DTPK, mana sih Bu? Bunurur ada DTPK-nya berapa? Kabupaten-kota di Kabupaten Selatan. Ada berapa, Bunurur? Daerah terpencilnya, tertinggalnya? Berapa? Kabupatennya itu Tabalong. Tabalong? Kota Baru. Balangan. Balangan. Wah. Ya udah, berapa aja lah, Bu? Nah, itu boleh diintervensi. Oleh saya juga boleh diintervensi, Bu. Kalau di sana ada, kami boleh, kan ada di sana ada Nusantara Sehat, kan? Ada tenaga Nusantara Sehat, Bu ada ya? Ada, Pak. Nusantara Sehat udah saya latih, Tunggu. Nusantara Sehat udah saya latih bagaimana cara ngobatinnya, cara lama. Tapi dia lapor ke saya, Pak Rahmat. Saya udah ada, udah tahu gisi buruknya, tapi alatnya nggak ada, katanya. Alatnya itu artinya PKMK-nya nggak ada, formulanya nggak ada. Jadi, karena memang mungkin belum pada tahap, ya. Jadi, jangan didiskusikan, kita selesaikan aja, Bu. Jadi, supaya PKMK 29 bisa jalankan, sedikit, nggak terlalu banyak kalau lihat gisi buruknya di Kalsal. Tapi, jarak jauhnya, ya. Bayangin, kalau ke Kota Baru. Nah, mungkin nanti kita tanya, Bu Rahayu, tahu nggak Kota Baru itu lagunya apa? Saya mah tahu waktu SD Kota Baru Gunungnya Gunungnya apa? Gunungnya Bamega. Bamega. Waduh, saya udah pernah ke Kota Baru mengerikan amat waktu kita nyeberang ke Kabupatennya, Bu, ya? Itu loh, Pak. Kabupaten Banjar itu kan dekat dengan Banjar Masin. Kalau lihat sepintas kan, Banjar. Tapi, Kabupaten Banjar itu ada di titikannya jauh, Pak. Yang daerah Pergunungan Meratus itu Sambungan. Oh, sekali, Bu. Saya udah paham di situ, Bu. Jadi, aduh, ini pasti hari-hari. Ini kalau sekarang pakai ini kan lebih enteng, Bu. Kita pakai video call ini, kita pakai Zoom, mereka pada senang ketemu. Langsung, saya juga kemarin dengan Tual, Bu. Bayangin Tual di mana, di Maluku Tengah. Terus di Morotai. Di pegunungan Anabas, katanya. Saya di gunung, Pak. Tapi di Anabas. Di mana, ya? Dekat Singapura. Di mana? Laut Natuna. Baru tahu. Di Rote, itu, Bu. Ya. Alinya, saya ketemu-ketemu dengan Ibu. Karena boleh, di TPK boleh kita sentuh. Tapi kalau di tempat Ibu, yang itu kan otonomi daerah nih, provinsi yang boleh sentuh. Udah, nanti kita kerjasamalah, Bu, ya? Kan gak rugi kenalan sama Dr. Rahmat, Bu, Nurul, ya? Iya. Udah direkom. Iya. Ya, Bu Rahayu, ya? Iya, iya. Dari Makassar, Bu Rahayu. Iya, dari Unhas. Dari Unhas. Enggak, orang Makassar, bukan? Iya, orang Makassar. Ya, pijap aja sana, di. Saya di Mapanyuki, Bu. Oh, iya. Saya di Mapanyuki, di Makassar. Istri saya lama sekali di sana. Jadi, apa betul kita ngomong sama Makassar? Siap. Makasih, Ibu. Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati. Dr. Rahmat, terima kasih tadi penutupnya. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk menurunkan stunting, memang kita fokus pada yang punya masalah giji. Yang punya masalah giji, memang harus ditangani sedemikian rupa, terutama oleh profesi dokter anak dengan tadi pemberian PKMK. Kemudian bagi yang memang artinya gijinya tidak bermasalah, memang harus diberikan makanan yang bergizi memang di usia-usia yang memang masih pertumbuhan tadi. Lalu, untuk melakukan itu, tentu peran sekeliling kolaborasi terutama adalah keluarga, ibunya, bapaknya, keluarganya, tadi dengan pengetahuan yang cukup. Jadi memang bahwa stunting ini tidak sekedar masalah kesehatan, tapi masalah keseluruhan. Dan yang sudah dilakukan oleh Kalimantan Selatan, di beberapa tahap, mulai dari remaja, perakonsepsi itu sudah bagus, tinggal di ujung tombaknya tadi, pemberian bagaimana mengangkat yang gizi buruk, gizi kurung, kurang, supaya tidak bermasalah lagi dengan pemberian PKMK. Dengan melibatkan dokter spesial seanak, dokter-dokter di Buskesmas perlu dilatih. Kami sendiri dari HIPPG bersedia membantu. Misalnya mengadakan pelatihan, dokter Rahmat sendiri dipanggil, kita siap. Jadi, Bundurul catat nomornya dokter Rahmat, catat dokter, boleh juga nomor saya, Mbak Widya juga boleh, Pak Mas Dwi juga boleh, jadi kalau ada apa-apa kita bisa diskusikan. Bisa saja kita buat forum khusus seperti ini. Saya kira demikian catatan kita terakhir hari ini. Kami berharap bahwa Kalimantan Selatan itu di tengah kekayaan alamnya tidak boleh lagi ada anak-anak yang stunting. Saya serahkan kembali ke Mas Dwi. Silahkan Mas Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter Tono yang telah memandu acara ini sehingga saking asiknya kita sudah melar begitu jauh ya. Oke, terima kasih juga pada para peserta yang masih bersama kita. Semoga kita dapat bersama-sama melakukan aksi tegas stunting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dimulai pada masa remaja, terutama di seribu hari pertama kehidupan, agar tumbuh sehat, tidak stunting, dan berkembang. Optimal menjadi anak-anak yang cerdas. Sekali lagi saya ingatkan, saya informasikan bahwa siaran ini dapat disaksikan ulang pada saluran YouTube kami yaitu HIPPG Webinar. Dan nanti materi yang disampaikan pada hari ini akan kami email pada alamat email yang dicantumkan pada saat registrasi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya acara ini, saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.